Cersil api di Bukit Menoreh Jilid 273. Dengan demikian, maka orang-orang yang tiba-tiba saja membuat kekacauan itu telah hilang dari penilikan para prajurit yang terkejut. Bukan saja para prajurit, tetapi orang-orang yang menyaksikan pertandingan itu pun terkejut. Bahkan Sabung Sari dan Gelagah Putih juga terkejut. Demikian pula Kiajar Gurawa dan Anggauta Gajah Liwung yang lain. Mereka tidak sempat melihat kemana orang-orang itu melarikan dirinya. Yang mereka tahu, orang-orang itu bagaikan titik-titik air yang terhempas di derasnya ombak lautan. Hilang. Namun seorang perwira segera naik ke panggung. Dengan lantang ia berkata, Jangan menjadi resah dengan satu permainan kasar dari orang-orang tidak dikenal. Kita akan melanjutkan pertandingan pada putaran berikutnya. Empat orang. Akan bertanding sodoran untuk memperebutkan tempat pada putaran terakhir. Demikianlah, menjelang putaran berikutnya, maka para prajurit pun telah menebar. Mereka berada di antara para penonton. Bahkan para petugas sandi berkeliaran menyusup di segala sudut. Selain mereka, para Anggauta Gajah Liwung pun telah berjaga-jaga menghadapi kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Para penonton memang menjadi gelisah. Tetapi ketika mereka melihat prajurit yang ada di antara mereka, maka mereka menjadi lebih tenang. Namun dalam pada itu, ketika pertandingan itu diteruskan dan dua pasang peserta akan tampil di arena, maka para penonton itu sudah agak melupakan orang-orang yang telah membuat pertandingan itu terganggu. Ketika kemudian waktu beristirahat sudah dianggap habis, maka telah turun ke arna peserta pertama dari kedua pasang peserta sodoran itu. Yang turun ke arna pada giliran pertama itu adalah seorang anak muda dari kelompok kebuang ireng melawan anak muda yang dikirimkan oleh sebuah kademangan. Demikian benda ketiga berbunyi, maka perwira yang memimpin pertandingan itu pun telah memberikan aba-aba. Sejenak kemudian, maka sodoran itu pun telah dimulai. Justru karena pesertanya adalah peserta terakhir, maka sodoran itu telah berlangsung dengan sangat serunya. Ternyata anak dari kedemangan di luar kota raja itu juga memiliki keterampilan yang tinggi. Anak muda dari kelompok kebuang ireng itu menjadi amat marah. Beberapa kali ia berusaha untuk mendorong anak muda itu setelah tongkatnya berhasil menyusup pertahanan perisainya. Namun anak muda dari kedemangan itu sempat pula menyelamatkan diri. Bahkan tongkatnya pun beberapa kali berhasil menusuk tubuh lawannya, sehingga anak muda dari kelompok kebuang ireng itu pun beberapa kali telah terayun hampir kehilangan keseimbangannya. Namun akhirnya ternyata bahwa yang terbaik di antara merekalah yang menang. Anak muda dari kedemangan itu tubuhnya memang sangat liat. Betapa ia terdorong oleh tongkat lawannya, namun ia masih mampu menggeliat dan menyelamatkan diri. Karena itu, maka mereka telah bermain cukup lama, anak muda dari kelompok kebuang ireng itulah yang justru benar-benar kehilangan keseimbangan, sehingga jatuh dari punggung kudanya. Namun anak muda itu segera bangkit. Kemarahannya hampir saja tidak terkendali, sehingga hampir saja ia meloncat kembali ke punggung kudanya. Tetapi ketika sorak orang-orang yang menyaksikan pertandingan itu menggelegar menggetarkan udara alun-alun itu, maka ia mulai berpikir. Apalagi ketika tiga orang prajurit telah berdiri di sektamnya. Seorang dengan tangkas menangkap kendali kudanya, seorang membantunya namun lebih banyak menariknya minggir. Sementara yang seorang lagi mengamati suasana. Anak-anak kebuang ireng hampir tidak percaya bahwa kawannya itu dapat dijatuhkan oleh seorang anak. Mudah yang tidak mengenakan ciri kelompok apapun sejak permulaan. Namun itu sudah menjadi satu kenyataan, sehingga mereka tidak dapat berbuat sesuatu. Bagian terakhir dari putaran itu adalah anak muda yang ternyata seorang dari kelompok sidat macan dan seorang lagi dari kelompok macan putih. Pertandingan yang semacam pertandingan ulangan yang terjadi antara kedua kelompok yang memang sedang bersaing itu. Ketika pertandingan itu dimulai, maka penonton Benar-benar telah tenggelam dalam suasana ketegangan. Keduanya telah mengerahkan segenap kemampuan mereka, sehingga dengan demikian maka pertandingan itu benar-benar menjadi puncak pertandingan sodoran. Tetapi akhirnya, pertempuran itu pun berakhir pula. Anak muda dari kelompok sidat macan itu telah kehilangan keseimbangan. Ketika ia berusaha mendorong lawannya, maka lawannya justru dapat mengelak. Bahkan dengan tangkas mengendalikan kudanya berputar searah dengan lawannya. Dari samping dengan cepatnya anak muda itu menusukan tongkatnya mengenai lambung bagian atas. Maka berakhirlah pertandingan yang sangat seru itu, karena anak muda dari kelompok sidat macan itu telah terdorong jatuh. Dengan demikian maka telah diumumkan bahwa pertandingan terakhir sodoran akan dilakukan dua hari kemudian. Yang akan dipertandingkan di hari berikutnya adalah pertarungan antara lembu-lembu jantan melawan mereka yang telah menyatakan diri untuk melakukannya. Yang ternyata ada lima orang, sebanyak lembu yang disediakan. Para perwira memang menjadi agak heran ketika pada hari terakhir itu justru ada lima orang yang menyatakan diri mengikuti pertandingan yang memang berbahaya itu. Justru setelah seseorang naik dengan tiba-tiba ke atas panggungan kecil dan menyatakan bahwa pertandingan melawan lembu jantan adalah pembunuhan. Kita harus berhati-hati, kalah seorang perwira kepada para penyelanggara yang lain. Yang bertanggung jawab alas pertandingan sodoran justru berkata, Semula aku mengira bahwa pertandingan sodoran di hari terakhir antara anak muda dari macan putih itu akan berhadapan dengan anak muda dari kebuang ireng. Namun ternyata tidak. Aku merasa bahwa tugas kita menjadi agak ringan setelah hari ini, anak-anak muda dari kelompok sidat macan telah habis. Demikian pula dari kelompok kebuang ireng dan kelompok-kelompok yang lain, sehingga tugas kita di hari terakhir menjadi lebih ringan. Namun tiba-liba telah timbul persoalan baru, justru karena ada lima orang yang tiba-tiba menyatakan diri untuk ikut dalam pertandingan yang berbahaya itu. Namun perwira yang bertanggung jawab dalam pertandingan melawan lembu jantan itu berkata, Kita akan berusaha untuk terbuat sebaik-baiknya. Seperti yang kita rencanakan, bahwa arna akan dilingkari oleh prajurit bersenjata. Kecuali untuk menjaga agar lembu jantan itu tidak keluar dari arna, juga untuk melindungi mereka yang bertanding di arna. Lima orang prajurit akan turun ke arna setiap putaran pertandingan. Jika keadaan gawat, maka para prajurit akan memancing perhatian lembu-lembu jantan itu. Semua prajurit, baik yang ada di dalam arna, maupun yang melingkari arna adalah prajurit berperisai di samping bersenjata. Kita jadi teringat pada upacara rampogan, berkata seorang perwira yang lain acara itu akan menarik jika diselenggaratkan untuk menutup acara ini. Kita belum siap untuk menyelenggarakannya. Apalagi rampogan memang tidak termasuk rencana. Dalam satu dua hari ini, kita belum tentu berhasil menangkap seekor harimau jantan yang garang untuk menyelenggarakan acara rampogan, jawab yang lain. Namun ketika mereka kembali berbicara tentang lima orang yang akan mengikuti pertandingan melawan lima ekor lembu jantan, maka mereka sepakat untuk berbicara dengan Ki Wirayuda. Justru saat mereka memberikan pernyataan kesediaan mereka itulah yang mencurigakan berkata seorang perwira ketika mereka menghadap Ki Wirayuda sambil melaporkan bahwa seseorang telah mengganggu jalan pertandingan meskipun segera dapat diatasi. Namun orang itu kemudian hilang di antara para penonton. Ki Wirayuda mengangguk-angguk. Katanya, nampaknya persoalan antara kelompok tidak menimbulan masalah. Meskipun kadang-kadang terasa sedikit banyak, namun dengan cepat dapat diatasi. Yang kemudian harus mendapat perhatian adalah orang lain yang justru ingin membuat acara-acara di bagian akhir menjadi berkesan buruk. Jadi bagaimana dengan kelima orang itu, benanya perwira yang bertanggung jawab pada pertandingan yang berbahaya itu? Apakah kalian melihat kemungkinan buruk akan terjadi bertanya Ki Wirayuda? Memang mungkin sekali terjadi. Tetapi kami sudah mempersiapkan kelompok-kelompok prajurit pilihan untuk menguasai keadaan jawab perwira itu. Baiklah. Jika demikian, acara itu dapat dilanjutkan. Tetapi kita semuanya harus berhati-hali kita harus benar-benar bersiap menghadapi segala kemungkinan berkata Ki Wirayuda kemudian. Para perwira itu mengangguk-angguk. Namun sebenarnya lah mereka memang sudah bersiap. Demikianlah, di sisa hari itu, serta di malam harinya, para petugas telah mempersiapkan segala keperluan pertandingan yang paling berbahaya di hari berikutnya. Lima ekor lembu jantan masih terikat di tempatnya. Di keesokan harinya, satu demi satu lembu jantan yang masih liar itu akan diturunkan ke arena. Namun malam itu Ki Wirayuda telah berbicara dengan Anggauta Gajah Liwung termasuk Ki Ajar Gurawa. Ki Wirayuda ternyata memberikan pesan khusus agar mereka ikut berhati-hati. Ada sejumlah petugas sandi yang akan berada di antara penonton. Tetapi kami masih memerlukan bantuan kalian. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi becok. Tetapi bahwa tiba-tiba saja di hari terakhir terdapat lima nama yang menyatakan diri untuk bertarung dengan lembu jantan yang liar itu memang sangat menarik perhatian. Berkala Ki Wirayuda. Para Anggauta Gajah Liwung itu mengangguk-angguk. Sabung sari yang diserahi tanggung jawab atas kelompok yang menamakan diri Gajah Liwung itu sempat memberikan beberapa pesan tentang isyarat-isyarat di antara mereka. Kehadiran orang-orang yang tidak dikehendaki di alun-alun memang menarik perhatian. Seseorang yang tiba-tiba muncul di panggungan serta pernyataan kelima orang untuk mengikuti pertandingan yang berbahaya itu memang harus mendapat perhatian yang khusus berkata Sabung sari kemudian. Karena itu kami, para petugas, minta bantuan kalian, berkata Ki Wirayuda kemudian. Anak-anak muda dari kelompok Gajah Liwung serta Ki Ajar Gurawa itu pun mengangguk-angguk. Mereka sadar sepenuhnya, bahwa dengan demikian, Ki Wirayuda serta para perwira yang bertugas menganggap bahwa persoalannya menjadi sangat gawat menurut perhitungan mereka. Besok aku sendiri juga akan berada di alun-alun, berkata Ki Wirayuda. Lalu katanya pula, malam ini aku akan melaporkannya kepada Ki Patih. Mudah-mudahan Ki Patih masih bersedia menerima kedatanganku. Jika tidak, maka besok pagi-pagi sebelum pertandingan dimulai aku akan menghadap lagi. Anak-anak muda Anggauta Gajah Liwung dan Ki Ajar Gurawa mengangguk-angguk pula. Dengan nada dalam. Sabung Sari kemudian berkata, Ki Wirayuda. Sejauh dapat kami lakukan, maka kami akan melakukannya. Terima kasih. Tetapi sekali lagi aku pesan, berhalihatilah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, sahut Ki Wirayuda. Sabung Sari pun sekali lagi memberikan pesan tentang isyarat di antara mereka agar mereka dapat saling membantu jika diperlukan. Ia sengaja menyebut isyarat itu agar Ki Wirayuda juga dapat mengetahuinya. Demikianlah maka anak-anak muda dari kelompok Gajah Liwung itu pun segera minta diri. Mereka tidak kembali ke tempat tinggal mereka karena terlalu jauh. Sebagian dari mereka akan pergi ke rumah Kilurah Beranjangan. Sebagian akan tetap berada di rumah Ki Wirayuda sedangkan yang lain akan berada di rumah Ki Ajar Gurawa yang lebih dekat daripada tempat tinggal mereka. Pagi-pagi menjelang matahari Terbit, Sabung Sari, Gelagah Putih dan dua orang lainnya yang bermalam di rumah Kilurah Beranjangan telah berada di Alun-Alun. Sejenak kemudian telah datang pula dua orang yang bermalam di rumah Ki Wirayuda sementara yang lain datang lebih siang bersama Ki Ajar Gurawa. Namun mereka masih terhitung datang cukup pagi. Karena itu mereka mendapat tempat sebagaimana mereka kehendaki. Sabung Sari dan Gelagah Putih berada di dekat Arna yang memang agak luas. Kemudian Ki Ajar Gurawa akan melihat-lihat di seputar Arna bersama kedua orang muridnya. Sedangkan dua orang yang lain akan mengawasi lembu-lembu jantan yang terikat di tinggir. Alun-Alun. Selebihnya akan menjadi penghubung di antara mereka. Demikianlah, ketika matahari mulai naik, maka terdengar beberapa pengumuman dari para prajurit yang menyelenggarakan pertandingan di Alun-Alun itu. Seorang perwira telah naik ke atas panggungan dan minta agar para pengunjung membantu agar pertandingan dapat berlangsung dengan baik. Lima orang akan memasuki Arna pertandingan berkata perwira itu yang kemudian menyebut nama kelima orang yang telah menyatakan diri untuk mengikuti pertandingan. Setiap orang yang namanya disebut segera tampil ke atas panggungan kecil itu. Orang yang dipanggil pertama kali ternyata seorang yang pantas untuk bertarung dengan seekor lembu jantan yang liar. Namun orang kedua, ketiga dan selanjutnya agaknya meragukan apakah mereka benar-benar akan menusuki gelanggang pertarungan dengan seekor lembu jantan yang nampak masih liar dan garang. Keempat orang itu nampaknya agak kurang meyakinkan. Baik tubuhnya maupun sikapnya. Ketika hal itu disebut-sebut oleh gelagah putih, maka Sabung Sari pun mengangguk-angguk kecil. Nampaknya kedua anak muda itu berbicara bersungguh-sungguh. Mereka tidak lagi bergurau sebagaimana kebiasaannya mereka. Ketika Naratama berdiri di dekat mereka, di pinggir Arna, Sabung Sari berkata, tolong, awasi dengan ketat orang-orang yang mendekati lembu-lembu jantan itu selain para petugas. Naratama mengangguk kecil. Sementara itu Sabung Sari berdesis, orang yang mengikuti pertandingan itu agak kurang meyakinkan. Sejenak kemudian Naratama telah hilang di antara penonton. Meskipun agak sulit, namun ia berhasil menyusup mendekat ke pinggir alun-alun, tempat lembu jantan itu diikat dengan kuatnya. Setiap kali pertandingan akan dimulai, maka enam orang prajurit akan membawa seekor lembu jantan ke Arna. Dua utas tali yang kuat di sebelah kiri dan kanan masing-masing akan dipegangi oleh tiga orang. Tali itu akan ditebas hingga putus di Arna apabila lembu itu sudah berhadapan dengan seorang peserta. Sejenak kemudian, maka perwira yang berada di panggungan telah mempersilahkan kelima orang peserta itu turun dan mengisyaratkan bahwa pertandingan akan segera dimulai. Ketika benda kemudian berbunyi sekali, maka sepasukan prajurit telah mengitari Arna dengan tombak panjang di tangan kanan dan perisai yang kuat di tangan kiri. Mereka berbaris berjajar rapat mengelilingi Arna. Mereka juga harus berusaha menghalau lembu jantan itu kembali ke tengah-tengah Arna. Ada pun Arna itu sendiri ternyata telah dibatasi bukan saja dengan gawar lawe, tetapi dengan patok-patok bambu rendah yang cukup kuat, sehingga lembu-lembu liar itu tidak akan dapat menyerang orang-orang yang berada di luar Arna. Sejenak kemudian, maka benda pun telah berbunyi dua kali. Sekelompok prajurit telah mengambil seekor lembu jantan yang diikat dengan kuatnya di pinggir alun-alun. Enam orang prajurit memegangi dua utas tali yang kuat di sebelah kiri dan kanan. Kemudian beberapa orang prajurit yang lain ikut mengawalnya membawa masuk ke Arna. Ketika benda berbunyi tiga kali maka lembu jantan itu sudah berada di Arna. Tetapi tali-talinya masih tetap dipegang oleh enam orang prajurit. Namun sudah mulai tampak, bagaimana lembu jantan yang masih liar itu berusaha membebaskan diri, sehingga enam orang itu harus tetap memeganginya dan menahan gerak lembu liar itu dengan sekuat tenaga. Perwira yang memimpin pertandingan itu telah memberikan isyarat kepada peserta yang mendapat giliran pertama untuk bersiap. Seorang yang bertubuh tinggi tegap dan tangan serta kakinya nampak kuat seperti kaki lembu jantan itu sendiri. Sorot matanya yang tajam, seakan-akan bersembunyi di bawah alisnya yang tebal. Kumisnya melintang di bawah hidungnya yang besar. Orang itu tiba-tiba saja telah berteriak aku sudah siap, para prajurit yang membawa lembu liar itu masuk ke Arna kemudian telah memotong tali yang panjang ini dibarengi sorak penonton yang gemuruh. Lembu jantan itu pun segera merunduk. Kepalanya menunduk dalam-dalam. Tetapi sama sekali bukan untuk memberi hormat. Orang yang telah bersiap untuk bertanding itu tidak mau didahului dan diserang lembu itu dengan tanduknya. Tetapi tiba-tiba saja ia telah meloncat menggapai kepala lembu itu. Kedua tangannya dengan kuatnya telah menangkap kedua tanduk lembu jantan itu dan berusaha untuk memutarnya. Tetapi lembu yang besar dan kuat itu meronta. Untuk beberapa saat orang yang bertubuh tinggi besar dan tegar itu masih berusaha untuk memilin kepala lembu. Namun tiba-tiba lembu itu berhasil mengibaskan kepalanya, sehingga orang itu telah terlempar dan jatuh berguling. Beberapa orang prajurit dengan cepat berusaha melindunginya sampai orang itu bangkit. Beberapa tombak panjang telah diarahkan ke lembu jantan itu sambil berlindung di balik perisai yang kuat. Namun orang itu dengan cepat bangkit sambil berteriak aku tidak apa-apa. Biarkan aku menyelesaikannya sendiri. Ketika para prajurit itu menyebab, maka orang itu berusaha untuk menarik perhatian lembu jantan itu. Dengan marah lembu jantan itu berlari dengan menundukkan kepalanya, tanduknya sudah siap mengoyak tubuh orang yang dianggapnya mengganggunya itu. Namun ketika lembu jantan itu berlari kencang untuk membentur dengan kepalanya yang bertanduk ke arah lawannya, orang yang bertubuh tinggi kekar itu meloncat tinggi, sehingga lembu itu berlari di bawahnya tanpa menyentuhnya. Bahkan lembu jantan itu telah membentur patok-patok bambu yang kuat dan rapat yang mengelilingi arena. Ketika para prajurit akan menghalau lembu itu ke tengah dengan menyentuhnya dengan ujung tombak panjang, maka orang yang bertempur melawan lembu jantan itu telah lebih dahulu menarik ekor lembu itu sekuat tangannya. Lembu itu menjadi semakin marah. Dengan serta merta lembu itu membalikan tubuhnya dan langsung menyerang, tetapi orang itu pun bergerak cepat. Dengan tangkasnya ditangkapnya kepala lembu itu dan berusaha untuk memutarnya. Sekali lagi lembu itu berusaha mengibaskan orang yang memegangi kepalanya dengan kuatnya itu. Ternyata bahwa kekuatan lembu jantan itu memang luar biasa sehingga kelika sekali lagi lembu itu mengibaskan lawannya, maka orang itu pun telah terpental pula. Dengan kerasnya orang itu telah membentur patok-patok bambu di seputar arna sehingga orang itu menyeringai kesakitan, namun dengan tangkasnya orang itu pun bangkit berdiri tepat pada saat lembu itu menyerangnya. Sambil menjatuhkan dirinya orang itu berhasil menghindari serangan lembu jantan yang garang itu. Para prajurit memang menjadi berdebar-debar. Mereka pun semakin bersiaga untuk menjaga, agar orang yang ikut dalam pertandingan itu tidak mengalami cedera yang parah. Setelah berguling beberapa kali, maka orang itu pun telah bangkit berdiri. Namun temiata punggung orang itu merasa kesakitan. Seorang perwira dengan cepat bertanya, apakah pertandingan harus dihentikan? Tidak, teriak orang itu, aku harus dapat membunuh lembu jantan itu. Dengan demikian maka pertandingan itu pun diteruskan sesuai dengan keinginan orang itu. Namun kemudian ternyata bahwa memang sulit untuk menunjukkan lembu jantan yang masih sangat liar itu. Usaha orang itu untuk mematahkan leher lembu jantan itu tidak juga berhasil. Sabung sari dan gelagah putih memang menjadi tegang. Menundukan seekor lembu jantan yang masih liar memang dibutuhkan bukan sekedar kekuatan. Tetapi juga kemampuan ilmu yang tinggi. Kemampuan menyalurkan kekuatan di dalam diri yang diasah dengan laku yang tekun. Apalagi menundukan kebodanus sebagaimana dilakukan maskerbet pada waktu itu, tiba-tiba saja sabung sari berdesis. Namun dalam pada itu, sabung sari dan gelagah putih terkejut. Mereka melihat satu isyarat yang meskipun samar. Orang yang ada di arna itu, telah mengayunkan tangannya dengan gerakan yang khusus. Para prajurit yang bertugas tidak begitu menghiraukan gerak tangan peserta itu. Mereka lebih memperhatikan pertarungan yang semakin sengit dan berbahaya. Sabung sari dan gelagah putih juga tidak begini cepat menanggapi isyarat itu seandainya tidak ada seorang yang dengan cepat meninggalkan tempatnya. Adakah kebetulan bahwa orang itu berdiri tidak terlalu jauh dari sabung sari dan gelagah putih? Ada sesuatu yang penting untuk diperhatikan desis sabung sari. Gelagah putih pun segera tanggap. Dengan tepat ia pun bergeser. Bersama sabung sari ia mengikuti orang yang menyusup di antara penonton yang tercengkam oleh pertarungan di dalam arna itu. Namun sabung sari dan gelagah putih tidak dapat berjalan secepat orang itu. Para penonton yang merasa didesak oleh orang itu justru telah mengumpannya. Sementara sabung sari dan gelagah putih akan lewat. Karena itu, maka orang-orang yang berdesakan itu pada umumnya tidak mau memberikan jalan kepada mereka. Dengan demikian, maka beberapa saat kemudian, maka sabung sari dan gelagah putih telah kehilangan orang itu. Namun keduanya bergeser terus. Mereka memperhitungkan sesuatu akan terjadi di sekitar arna itu. Sejenak kemudian, terdengar orang-orang yang memperhatikan pertarungan di arna itu bersorak-sorak ketika orang yang bertubuh tinggi kekar itu sekali lagi dapat meraih dan berpegang pada tanduk lembu jantan itu dengan erat. Dengan sekuat tenaga orang itu berusaha untuk memilih kepala lembu jantan itu. Namun lembu jantan yang liar itu ternyata masih tetap memiliki kekuatannya dengan seutuhnya. Sehingga karena itu, maka sekali lagi orang itu telah terlempar jatuh. Namun dengan tangkasnya ia telah meloncat bangkit kembali. Tetapi dalam pada itu, alun-alun itu telah dikejutkan oleh teriakan-teriakan nyaring. Para penonton yang ada di alun-alun itu pun menjadi kacau balau. Mereka berteriak-teriak sambil berlari-larian. Saling berdesakan dan bahkan mereka tidak menghiraukan lagi ketika satu-dua orang terjatuh dan terinjak-injak. Gila! Apa yang terjadi? Geram sabung sari. Ia tidak lagi berusaha menyusup sambil minta maaf kepada orang-orang yang terdesak. Tetapi ia pun segera menyebak orang-orang yang berdiri di sepanjang langkahnya. Gelagah putih pun telah bergegas untuk melihat apa yang telah terjadi. Lembu jantan itu terlepas. Lembu jantan itu terlepas, terdengar orang-orang berteriak-teriak. Sabung sari tidak tertahankan lagi. Ia pun segera berlari menuju ke tempat empat ekor lembu jantan itu terikat. Ketika ia mendekat pinggir alun-alun itu, maka suasana benar-benar telah kacau balau. Beberapa orang prajurit berusaha menahan lembu jantan telah terlepas dari ikatannya. Sementara itu beberapa orang prajurit telah terkapar di sekitar tempat lembu jantan itu ditambatkan. Apa yang terjadi? Bertanya sabung sari kepada seorang prajurit yang berusaha mengurangi keributan. Lembu itu terlepas. Keempat tempatnya, jawab prajurit. Itu. Bagaimana itu terjadi? Bertanya sabung sari. Sekelompok orang telah menyerang kawan-kawan yang bertugas. Sementara yang lain memutuskan tali-talinya, sehingga lembu liar itu mengamuk. Beberapa orang prajurit berusaha menahan lembu-lembu itu, jawab prajurit itu. Sabung sari pun dengan cepat menuju ke tempat yang ditunjuk oleh prajurit itu. Ia melihat beberapa orang prajurit berusaha untuk menahan kerbau-kerbau liar. Tetapi justru beberapa orang prajurit telah terkapar. Senjata para prajurit yang melukai lembu-lembu jantan yang liar itu, membuat lembu-lembu jantan itu semakin mengamuk. Gelagah putih pun telah meloncat mendekati seekor lembu jantan. Dengan cepatnya ia memburu lembu yang mengejar beberapa orang yang berlari-larian sambil berteriak-teriak dengan tangkasnya. Gelagah putih meloncat ke punggung lembu liar itu langsung menangkap tanduknya. Tetapi karena gelagah putih tidak mapan, maka dengan sekali kibas, gelagah putih terlempar jatuh. Namun lembu itu telah berhenti. Ia memutar tubuhnya menghadap kepada gelagah putih. Sejenak kerbau itu merunduk. Namun kemudian kakinya mulai bergerak untuk membenturkan kepala dengan tanduknya yang runcing itu. Carah orang yang telah berani melawannya itu. Tetapi gelagah putih pun telah dengan cepat meloncat sebelum kerbau itu berlari menyerangnya. Gelagah putih telah meloncat menjangkau kepala kerbau jantan yang liar itu. Sementara itu, sabung sari pun telah memburu seekor kerbau yang lain. Ia pun berusaha untuk mencinakan kerbau itu. Namun seperti gelagah putih, maka sabung sari pun telah terlempar pula dan jatuh menimpa seorang prajurit yang berusaha membantunya. Kekacauan itu ternyata telah beruntun. Sementara terdengar teriakan-teriakan yang mengerikan, maka orang yang bertarung di arena pun seakan-akan menjadi gila. Ia pun dengan serta merta telah membuka pintu arna, sehingga lembu jantan yang liar itu sempat berlari keluar. Namun di sekitar arna itu terdapat banyak prajurit bersenjata tombak dan perisai. Tetapi lembu jantan itu benar-benar liar. Beberapa ujung tombak memang menyentuh tubuhnya. Tetapi demikian garangnya lembu itu berlari menyebab para prajurit. Mereka masih berusaha menahan lembu itu dengan tombak-tombak panjang mereka. Namun beberapa buah tombak justru menjadi patah. Luka-luka di tubuh lembu itu membuat lembu itu semakin liar. Sementara itu, orang yang melawannya di arena mempergunakan kesempatan itu untuk menghilang di keributan para penontonnya. Para prajurit pun berlari-larian untuk mengekang suasana. Tetapi mereka memang kurang memperhitungkan kemungkinan lembu-lembu jantan itu terlepas. Para prajurit Mataram tidak berpikir bahwa ada tindakan yang demikian kasarnya tanpa menghiraukan korban yang bakal jatuh. Ki Wirayuda yang ada di alun-alun itu segera menghubungkan peristiwa itu dengan laporan tentang beberapa orang yang kemarin mengganggu pertandingan. Namun Ki Wirayuda juga menghubungkan dengan kegagalan podang abang dan orang-orang yang bekerja bersamanya. Ketika para prajurit mengejar lembu jantan yang lepas dari arena dengan tombak-tombak panjang, maka seseorang telah melompat dari antara orang-orang yang berdesakan langsung ke punggung lembu itu. Sementara itu dua orang anak muda telah berusaha untuk menggapai tanduk lembu jantan itu. Ternyata Ki Ajar Gurawa pun telah bertindak cepat. Ia tidak mau membiarkan korban berjatuhan. Karena itu, bersama dua orang muridnya ia telah berusaha untuk menguasai lembu jantan liar yang terluka itu. Di sisi lain dari alun-alun itu, gelagah putih pun sedang bertarung dengan seekor lembu liar yang terlepas. Demikian pula sabung sari pada jarak yang jauh. Sementara para prajurit berusaha menguasai dua ekor lembu jantan yang lain yang berlari-larian di antara orang-orang yang menjerit-jerit ketakutan. Beberapa orang anggauta gajah liwung yang lain pun tidak tinggal diam. Mereka pun segera berusaha untuk mencapai tempat yang menjadi kacau. Namun satu hal yang membuat jantung beberapa orang perwira yang menyaksikan menjadi berdegup keras. Ternyata anak-anak muda yang sedang menonton yang masih mempergunakan ciri-ciri kelompoknya tidak tinggal diam. Anak-anak muda yang memakai ciri harimau di lengan bajunya yang merupakan ciri dari kelompok macan putih, mereka yang memakai ciri sidat macan yang loreng-loreng, dan mereka yang mempergunakan ciri kebuang berwarna hitam dan yang lain-lain, telah turun membantu para prajurit untuk menjinakan lembu-lembu jantan yang mengamuk itu. Mereka berusaha untuk ikut serta menguasai lembu-lembu jantan yang semakin liar, sedangkan yang lain. Membantu perempuan dan anak-anak yang terdesak di antara orang-orang yang berlari-larian. Beberapa saat kemudian, maka Kiajar Gurawa serta kedua orang muridnya yang dibantu oleh para prajurit dengan tombak-tombak panjang serta perisai di tangan kiri telah dapat menguasai seekor dari lembu jantan itu. Namun tidak ada pilihan lain. Lembu jantan itu pun terkapar mati di antara keributan yang terjadi. Dalam pada itu, Sabung Sari pun sedang berusaha untuk menguasai seekor di antara lembu-lembu jantan itu. Dengan kuutnya ia berusaha memegangi tanduk lembu jantan itu. Seperti orang yang bertarung di arna, maka Sabung Sari pun telah berusaha memutar kepala lembu itu untuk menjatuhkannya. Tetapi lembu jantan yang liar dan marah itu justru telah mengibaskannya dengan sekuat tenaga. Sabung Sari terlempar dengan derasnya dan jatuh di atas tanah berdebu. Sementara itu lembu yang liar itu dengan metu yang merah membara telah memburunya. Namun Sabung Sari segera bangkit. Ia tidak sempat berdiri tegak. Tetapi ia berlutut di satu kakinya. Dengan tajamnya ia memandang lembu jantan yang berlari ke arahnya dengan kepala merunduk dan siap untuk mengoyak tubuh Sabung Sari dengan tanduknya. Beberapa orang yang sempat melihat menjerit ngeri. Mereka sudah membayangkan bahwa anak muda itu akan hancur diterjang oleh lembu jantan liar yang sedang mengamuk itu. Namun dugaan mereka ternyata keliru. Lembu jantan yang berlari itu, tiba-tiba saja telah menyuruk dan jatuh. Berguling di tanah. Kaki depannya seakan-akan menjadi lumpuh dengan tiba-tiba. Bahkan lembu jantan itu hanya sempat menggeliat. Kemudian setelah melenguh tinggi lembu itu pun menjadi lemas dan mati. Beberapa orang tidak tahu apa sebabnya, maka lembu itu tiba-tiba mati. Namun beberapa orang prajurit mencoba untuk menilai kemampuan anak muda itu. Seorang perwira yang sempat menyaksikan, seakan-akan melihat sekilas cahaya memancar dari metu anak muda itu menimpa kepala lembu jantan yang sedang merunduk itu. Sebenarnya lah Sabung Sari telah membunuh lembu itu dengan sorot matanya. Ia tidak dapat berbuat lain. Jika ia tidak melakukannya, maka ia sendirilah yang akan ditumatkan oleh lembu jantan itu. Sementara itu, gelagah putih masih bertarung dengan seekor lembu jantan yang lain. Beberapa kali ia terlempar. Namun ia selalu meloncat bangkit dan menerkam lembu jantan itu pada kepalanya. Beberapa orang yang semula berlarian dan saling melanggar, sebagian ada yang sempat dan berani menyaksikan pertarungan antara gelagah putih dan lembu jantan itu. Pertarungan di luar arna pertandingan. Ketika gelagah putih kemudian berhasil menerkam kepala lembu itu, satu tangannya memegangi moncongnya, yang lain memegangi tanduknya, maka gelagah putih telah menghentakan tenaga dalam yang ada di dalam dirinya dialasi dengan ilmu yang disadapnya lewat agung sedayu, puncak ilmu dari cabang perguruan kisah dewa, sementara bertumpu pada kemampuan yang disalurkan oleh Raden Rangga dengan getaran ilmunya. Kedalam urat-urat nadinya, serta berpijak pada inti kekuatan bumi yang diwarisinya dari ilmu kijayaraga, maka anak muda itu telah menghentakan kepala lembu jantan itu. Tulang-tulang leher lembu jantan itu berderak patah. Sementara itu lembu jantan itu pun telah meronta dan berguling di tanah dengan sisa kekuatannya. Ternyata gelagah putih tidak mampu bertahan. Ketika lembu itu berguling, maka gelagah putih pun telah ikut berguling pula. Demikian kerasnya, sehingga tulang-tulang punggungnya serasa akan patah. Tetapi kepala lembu jantan itu tidak terlepas dari tangannya. Sejenak kemudian, keduanya terdiam. Orang-orang yang menyaksikan menjadi tegang. Namun dalam pada itu, dua orang anggauta gajah liun telah berlari-lari mendekatinya. Artinya, Rumeksa dan Pranawa. Dengan cekatan keduanya berusaha mengangkat kepala lembu jantan yang terletak di atas tubuh gelagah putih. Baru kemudian keduanya berusaha untuk mengangkat gelagah putih. Ternyata gelagah putih pun telah mampu bangkit dan berdiri. Ia memang menggeliat. Namun ia pun kemudian berdesis, Aku tidak apa-apa. Orang-orang yang menyaksikannya pun kemudian telah mendekat. Mereka melihat lembu jantan itu mati. Ketika seorang di antara mereka yang menyaksikan lembu itu mati, Maka ia pun berteriak, Lembu itu mati. Ya, lembu itu mati, sahut yang lain. Tiba-tiba sorak pun terdengar gemuruh. Orang-orang yang menyaksikan itu tidak ingat lagi, Bahwa mungkin masih ada lembu jantan yang lain yang mengamuk. Tetapi suasana pun kemudian berhasil dikuasai oleh para prajurit. Lima ekor lembu jantan telah terbunuh. Dua di antaranya terbunuh oleh para prajurit dan anak-anak muda Dari berbagai kelompok yang tiba-tiba saja terpanggil untuk ikut bertanggung jawab. Namun dalam pada itu, Yang masih luput dan perhatian para prajurit adalah beberapa orang yang ada di antara mereka yang mulai menjadi tenang. Meskipun sebagian dari mereka yang menonton pertandingan di alun-alun sudah meninggalkan tempat, Namun masih cukup banyak rakyat Mataram yang masih berada di alun-alun untuk melihat apa yang akan berlangsung kemudian setelah kelima ekor lembu jantan itu terpaksa dibunuh. Di antara mereka yang masih berada di alun-alun adalah justru bukan orang Mataram. Lihat, ikuti dan awasi terus. Dua orang di antara anak-anak muda di Mataram, berhasil membunuh masing-masing seekor lembu jantan seorang diri. Yang lain dibunuh oleh banyak orang, sehingga sama sekali tidak menarik perhatian, Seorang yang sudah separuh baya menjatuhkan perintah. Lalu katanya mereka adalah anak-anak muda yang telah kerasukan iblis sehingga mampu melakukannya. Orang-orang yang mendapat perintah tidak menjawab. Mereka langsung menyusup di antara orang banyak. Mereka berusaha untuk dapat mengawasi dua orang yang telah membunuh lembu jantan yang liar itu. Tanpa bantuan orang lain, bahkan untuk mengetahui nama dan kedudukan mereka. Sabung sari dan gelagah putih memang tidak sempat untuk merasa perlu bersembunyi di antara orang banyak. Bahkan keduanya telah bertemu dan berbicara langsung dengan kaiwira yuda yang menyaksikan lembu-lembu jantan yang terbunuh. Dengan pengamatan yang teliti dan dilakukan oleh beberapa orang, maka mereka mengetahui bahwa anak-anak muda yang telah membunuh lembu-lembu jantan itu bernama Sabung sari dan gelagah putih. Sementara itu, ketika keadaan sudah menjadi tenang kembali, maka kaiwira yuda sendiri telah berdiri di atas panggungan kecil di sisi arena pertandingan. Dengan lantang kaiwira yuda berbicara langsung kepada orang-orang yang masih berada di alun-alun sementara beberapa orang prajurit masih sibuk merawat orang-orang yang terluka karena peristiwa yang tidak mereka duga sebelumnya itu. Aku berterima kasih kepada kalian semuanya, berkata kaiwira yuda, Terutama kepada anak-anak muda yang selama ini kami kira tidak dapat berbuat lain kecuali melakukan kerusuhan, kenakalan dan berkelahi satu sama lain. Namun dalam keadaan gawat dan tiba-tiba, ternyata aku melihat nurani mereka yang sebenarnya tidak kurang dari nurani para prajurit. Dengan tangkas mereka telah berbuat sesuatu. Bukan memanfaatkan kerusuhan ini untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok mereka masing-masing. Tetapi mereka telah ikut menenangkan suasana. Mereka membantu melumpuhkan lembu-lembu jantan yang mengamuk itu. Yang lain membantu perempuan dan anak-anak yang terdesak dan terinjak-injak. Mereka membantu mengamankan barang-barang berharga dan menguasai keadaan. Anak-anak muda dari berbagai kelompok yang masih ada di alun-alun itu mendengarkan kata-kata kaiwira yuda. Beberapa orang justru terkejut mendengarkan pujian bagi mereka. Selama itu mereka hanya mendengar umpatan, cuci maki, dan siap bermusuhan. Baik dengan anak-anak muda dari kelompok yang lain, maupun anak-anak muda yang bekerja sama dengan para prajurit. Bahkan mereka selalu dikejar-kejar oleh para prajurit itu sendiri. Namun kaiwira yuda itu berkata selanjutnya, anak-anak muda yang telah terbangun dari tidur mereka itu telah menunjukkan kenyataan diri mereka yang sebenarnya. Kenakalan yang mereka lakukan selama ini adalah sikap pura-pura. Mungkin karena kecewa, mungkin karena gejolak kemudahan mereka yang ingin mendapat perhatian dan pujian, mungkin karena di rumah mereka tidak mendapat ketenangan karena sikap orang tua mereka. Namun ternyata mereka tetap anak-anak mataram yang baik. Kiwira yuda berhenti sejenak. Pandangannya beredar ke seputar tempat ia berdiri. Dilihatnya anak-anak muda itu mendengarkan sesurahnya. Maka katanya, anak-anak muda mataram yang baik. Dengarlah. Kali ini kalian telah melakukan sesuatu di saat kita semuanya terancam. Karena itu, maka kalian hendaknya tetap menjunjung tinggi panggilan ini. Lain kali yang akan mengancam mataram bukan sekedar lima ekor lembu jantan. Tetapi sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana terjadi? Mereka telah berusaha untuk merampok dan bahkan membunuh Kipatih Mandaraka. Lain kali mereka berusaha untuk menghancurkan Kota Raja dan bahkan menghancurkan mataram. Nah, aku harapkan bahwa kalian tetap merasa terpanggil untuk berbuat sesuatu, sebagaimana kalian lakukan hari ini tanpa mengenal takut menghadapi bahaya yang dapat mengancam jiwa kalian. Sehingga kalian adalah anak-anak muda mataram yang ikut menjadi pilar-pilar yang menyanggat tegaknya mataram. Bukan hanya dapat mengganggu dan meresahkan saudara-saudara kalian sendiri. Kenakalan itu sudah lampau. Kalian harus menatap bahaya yang mengancam mataram. Aku tidak mengatakan dari mana. Tetapi mungkin justru dari kita sendiri. Demikian Ki Wirayuda berhenti berbicara, maka orang-orang yang masih berada di alun-alun itu bertepuk tangan dengan riuhnya. Tepuk tangan itu memang telah menggelitik hati anak-anak muda yang mendengarkan sesuara Ki Wirayuda. Mereka mulai bertanya kepada diri sendiri. Apa yang telah mereka lakukan selama ini? Namun dalam pada itu, orang yang separoh bayah itu telah mendapat laporan tentang sabung sari dan gelagah putih. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya orang itu berkata, Baiklah, awasi kedua orang itu. Kalian harus mendapat keterangan di mana rumah mereka, dan apa hubungan mereka dengan Ki Wirayuda. Bahwa Ki Wirayuda tidak menyebut nama mereka secara khusus memang harus menjadi perhitungan. Seandainya ke-duanya anak-anak muda dari kelompok-kelompok yang bersaing, Ki Wirayuda tentu akan menyebutnya dan mengucapkan terirnakasih secara khusus. Tetapi keduanya sama sekali tidak disebut-sebut. Justru karena itu, agaknya keduanya adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Ki Wirayuda sendiri sehingga ia tidak merasa perlu untuk mengucapkan terima kasih kepadanya. Orang-orang yang memberikan laporan tentang kedua anak muda itu mengangguk-angguk. Pergilah. Kita harus dapat menangkap kedua anak muda itu. Awasi sejak sekarang. Jangan sampai luput dari perhatian kita. Kita sudah gagal mengacau halaukan alun-alun ini. Para prajurit kemudian mampu menguasai keadaan. Tetapi aku tidak mau bahwa di Mataram ada anak muda yang mampu melawan dan bahkan membunuh seekor lembu jantan seorang diri. Apalagi dalam keadaan yang tiba-tiba ini, dua orang anak muda sekaligus telah melakukannya, berkala orang separobaya itu. Orang yang berada di bawah perintah orang separobaya itu pun telah memencar. Mereka harus mengikuti sabung sari dan gelagah putih tanpa melepaskan sekejapun. Mereka harus tahu di mana keduanya tinggal. Orang separobaya itu pun kemudian berdesis, keduanya harus dibinasakan. Kemampuan mereka membuat aku tersinggung. Muridku yang ada di Arna itu tidak sempat menyelesaikan pertarungannya dengan lembu jantan liar itu. Namun orang itu pun tahu, bahwa muridnya memang tidak akan mungkin dapat mengalahkan lembu jantan itu. Apalagi ia tidak ingin lembu jantan itu diselesaikan di Arna, karena apa yang dilakukannya adalah sekedar satu care untuk mendapat kesempatan melepaskan lembu-lembu jantan yang lain untuk mengacaukan alun-alun. Jika para prajurit tidak mampu menguasai keadaan, maka tentu akan timbul keresahan di Mataram. Kepercayaan mereka kepada kemampuan prajurit Mataram akan runtuh, sehingga prajurit Mataram di mati orang-orang Mataram sendiri tidak akan bernilai sama sekali. Tetapi yang terjadi ternyata tidak seperti yang diharapkan. Bahkan anak-anak muda Mataram semakin meyakini harga diri mereka, karena ada di antara mereka yang mampu membunuh lembu jantan liar itu seorang diri. Bahkan dua orang anak muda telah melakukan bersama-sama. Sementara itu, Ki Wirayuda telah menutup pertandingan-pertandingan yang telah diselenggarakan oleh para prajurit di bawah tanggung jawab langsung Ki Patih Mandaraka. Ki Wirayuda juga membatalkan pertandingan pada putaran terakhir antara dua orang peserta sodoran yang telah melampaui putaran-putaran sebelumnya. Kami memang telah menyediakan hadiah-hadiah untuk para pemenang. Kami akan membagikan hadiah-hadiah itu dalam upacara yang khusus. Para pemenang supaya menghubungi para penyelenggara untuk memberitahukan tempat tinggal mereka dengan jelas. Pada suatu hari, mereka akan dipanggil untuk menghadiri upacara khusus itu. Sedangkan permainan sodoran, dianggap bahwa kedua orang yang seharusnya mengikuti putaran terakhir sebagai pemenang bersama berkata Ki Wirayuda. Dalam pada itu orang yang berumur searobaya itu telah menyentuh seorang anak muda yang berdiri di sisinya sambil berdesis. Sekarang, anak muda itu telah melangkah maju sambil berteriak. Tidak. Itu tidak adil. Ki Wirayuda mengerutkan keningnya. Ia hampir menutup sesurahnya. Tetapi ia masih memberi kesempatan anak muda itu berbicara lagi. Aku harap pertandingan pada putaran terakhir itu tetap dilaksanakan, meskipun pada hari ini telah terjadi kekacauan. Aku datang dari gerobokan. Aku datang terlambat sehingga aku tidak dapat ikut menjadi perserta. Tetapi aku ingin setelah putaran terakhir, menantang penantangnya bermain sodoran. Apakah pemenang sodoran dari Mataram ini memang seorang yang memiliki kemampuan bermain watang serta memiliki keterampilan naik kuda? Ki Wirayuda menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya kami sudah mengambil keputusan, sodoran putaran terakhir ditiadakan. Itu saja. Aku tantang kedua-duanya bergantian. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa anak muda dari gerobokan tidak kalah tangkasnya dari anak muda Mataram, teriak anak muda itu. Namun tiba-tiba saja Ki Wirayuda bertanya, apakah benar kau anak muda dari gerobokan? Anak muda itu terkejut mendengar pertanyaan Ki Wirayuda. Untuk sesaat ia terdiam. Namun kemudian ia berteriak, ya aku anak muda dari gerobokan. Aku sengaja datang untuk membuktikan kelebianku dari anak-anak muda Mataram. Ki Wirayuda memang termangu-mangu sejenak. Namun beberapa orang anak muda telah mendesak maju. Di antara mereka adalah kedua orang anak muda yang seharusnya memasuki putaran terakhir yang batal itu. Anak muda dari kelompok macan putih yang lebih dahulu mendekati panggungan berkata, Ki Wirayuda, biarlah aku melayani anak muda yang menurut pengakuannya itu datang dari gerobokan. Ki Wirayuda mengerutkan keningnya. Seorang perwira yang menunggui pertandingan sodoran telah berkata, anak muda ini adalah salah satu dari antara dua orang anak muda yang seharusnya memasuki putaran terakhir pertandingan sodoran. Ki Wirayuda termangu-mangu sejenak. Namun anak muda itu mendesak, aku kira, aku akan mendapat kesempatan untuk menutup mulutnya. Anak-anak mataram bukan hanya sekedar mampu bermain-main dengan kawan sendiri. Tetapi ia juga mampu bermain dengan para tamu yang datang khusus untuk ikut bermain. Ki Wirayuda masih saja termangu-mangu. Namun perwira itu mendekat dan berdesis, anak itu memang menunjukkan kemampuannya yang tinggi. Tetapi kita tidak boleh hanyut dalam arus perasaan seperti anak-anak muda itu, berkata Ki Wirayuda. Apakah kita akan membiarkan anak-anak muda itu merasa direndahkan bertanya perwira itu? Ki Wirayuda masih ragu-ragu sejenak. Sementara itu anak muda yang mengaku datang dari gerobogan itu berteriak lagi, kecuali jika anak-anak mataram tidak lebih dari seorang prajuk. Ki Wirayuda, anak muda dari kelompok macan putih JTU mendesak, beri aku kesempatan. Ki Wirayuda memang menjadi tegang, namun kemudian katanya, baiklah. Tetapi segala sesuatunya harus diatur sebaik-baiknya. Arna bekas pertandingan dengan lembu jantan liar yang tidak masuk akal itu masih dapat dipergunakan, berkata anak muda dari gerobogan itu. Namun seorang prajurit tiba-tiba saja berteriak, kenapa tidak masuk akal? Dua orang anak muda mataram dapat membunuhnya meskipun di luar Arna. Persetan dengan pembunuh lembu jantan itu, geram anak muda yang mengaku dari gerobogan itu, turunkan anak muda mataram yang dianggap terbaik dalam permainan watangan. Aku ingin mencoba kemampuannya. Kemampuan anak-anak muda mataram pada umumnya. Apakah kau benar berasal dari gerobogan? Bukan dari Jipang atau dari Pajang atau dari Demak. Atau malahan dari Pati bertanya Ki Wirayuda. Sudah aku katakan. Aku datang dari gerobogan jawab anak muda itu. Ki Wirayuda akhirnya tidak mempunyai keberatan yang dapat dikemukakan lagi. Apalagi ketika anak muda dari kelompok macan putih itu mendesak. Beri aku kesempatan, berkata anak muda dari kelompok macan putih itu. Ki Wirayuda termangu-mangu. Namun kemudian ia bertanya, apakah kau membawa seekor kuda atau ada kuda yang sudah kau kenal baik? Sehingga kau akan dapat mengendalikan dengan baik pula? Aku dapat mempergunakan kuda yang manapun, asal memang kuda tunggangan, jawab anak muda itu. Ki Wirayuda mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian bertanya kepada anak muda yang mengaku dalang dari gerobogan itu, kau membawa kuda. Bukankah di sini ada banyak kuda? Para prajurit anak muda itu justru bertanya. Ki Wirayuda mengangguk-angguk. Ia pun kemudian berkata kepada seorang perwira, kita selenggarakan sodoran secara khusus. Anak itu telah menyinggung perasaan anak-anak muda di Mataram. Demikianlah, sejenak kemudian maka di Arna bekas Arna pertandingan melawan lembu jantan yang liar itu telah dipergunakan untuk melakukan pertandingan sodoran. Namun nampaknya suasananya sudah berbeda. Bukan sekedar pertandingan untuk melihat siapakah yang terbaik. Namun anak muda yang mengaku dari gerobogan itu ingin menjajagi kemampuan anak-anak muda dari Mataram. Namun ternyata Ki Wirayuda tidak yakin bahwa anak muda itu berasal dari gerobogan. Bisa saja ia mengaku dari manapun juga berkata Ki Wirayuda di dalam hatinya. Sejenak kemudian, dua orang anak muda sudah siap. Mereka tidak mempergunakan kuda yang sudah terbiasa dengan penunggangnya. Namun kuda-kuda yang mereka pergunakan adalah kuda yang cukup baik. Orang-orang yang masih berada di alun-alun justru ingin menyaksikan apa yang akan terjadi. Meskipun alun-alun itu sudah tidak terisip penuh lagi, karena sebagian dari orang-orang yang menonton pertandingan telah berlari keluar dari alun-alun. Sabung sari dan gelagah putih pun telah berada di pinggir Arna. Di sisi yang lain, Ki Ajar Gurawa dan kedua muridnya juga memperhatikan pertandingan itu. Namun nampaknya salah seorang murid Ki Ajar itu terluka dikeningnya meskipun tidak terlalu dalam. Beberapa orang prajurit telah berada di dalam Arna pula, sementara yang lain siap memberikan aba-aba. Keadaan memang menjadi tegang. Para perwira dan prajurit pun nampak mengerutkan dahi mereka. Sementara kedua orang anak muda di punggung kuda itu seakan-akan sudah tidak sabar lagi. Bahkan anak muda yang mengaku dari grobogan itu sempat berteriak, Hi, apakah kami boleh langsung bertempur atau masih harus menunggu aba-aba. Perwira yang sudah siap memberikan aba itu justru menarik nafas dalam-dalam. Ia mendengar pesan Ki Wira Yuda, bahwa para prajurit tidak boleh hanyut dalam perasaan mereka. Karena itu, maka perwira itu pun tidak menjawab, lah langsung memberikan aba-aba kepada kedua orang anak muda itu untuk mulai dengan permainan sodoran. Namun demikian aba-aba itu diberikan, maka dengan kasar anak muda yang mengaku dari grobogan itu langsung menyerang. Untunglah anak muda dari kelompok macan putih itu cukup tangkas, sehingga ia sempat menggeliat. Tongkat lawannya terjulur sejenak dari tubuhnya. Anak muda dari kelompok macan putih itu dengan cepat berusaha mengambil jarak. Kemudian ketika lawannya memutar kuda menghadap ke arahnya, anak muda dari kelompok macan putih itu telah membalas menyerang. Ternyata sejak mereka mulai, kedua orang anak muda itu telah mengerahkan kemampuannya. Berganti-ganti keduanya menyerang. Namun keduanya cukup tangkas untuk menangkis atau menghindari serangan itu. Ketika tongkat anak muda yang mengaku dari grobogan itu mengenai dada anak muda dari kelompok macan putih, hampir saja anak muda itu terlempar dari kudanya. Namun ternyata ia masih mampu dengan tangkas memperbaiki kedudukannya, sambil menggeser kudanya menjauh. Namun lawannya tidak membiarkannya. Dengan cepat ia memburunya. Tetapi anak muda dari kelompok macan putih itu cukup cerdik. Ketika ia sudah mapan, maka ia justru menyentuh perut kudanya dengan tumitnya, sehingga kudanya meloncat berlari justru menyongsong lawannya. Lawannya memang agak terkejut. Tetapi tongkat anak muda dari kelompok macan putih itu sudah terjulur. Ketika anak yang mengaku dari grobogan itu berusaha menangkis serangan itu, maka tongkat itu tiba-tiba saja telah berputar sehingga sasarannya beralih, sehingga tongkat itu tidak menyentuh perisai lawannya. Tetapi demikian kuda lawannya lewat, tongkat itu telah memburunya dan mengenai lambung. Anak muda dari grobogan itu ternyata tidak menduga bahwa lambungnya akan terdorong demikian kerasnya. Karena itu, maka anak muda itu telah kehilangan keseimbangannya dan jatuh dari punggung kudanya. Para penonton telah bersorak gemuruh. Anak-anak muda dari kelompok-kelompok yang lain pun telah bersorak pula. Mereka ternyata tidak lagi membatasi diri dalam kelompok-kelompok. Namun mereka melihat anak muda dari kelompok macan putih itu telah mewakili anak-anak muda dari Mataram. Tetapi anak muda yang mengaku dari grobogan itu dengan tangkasnya telah meloncat bangkit. Ia tidak lagi mengikuti paugeran dalam pertandingan sodoran. Tetapi meskipun ia sudah terjatuh dari kudanya, namun ia masih menyerang dengan tongkatnya sambil berlari memburu. Namun anak muda dari kelompok macan putih itu dengan tangkas berputar mengelakkan serangan itu dan melarikan kudanya menjauh. Sementara itu beberapa orang prajurit dengan cepat masuk ke Arna untuk menghentikan pertandingan itu. Aku belum kalah, teriak anak muda yang mengaku dari grobogan itu. Siapa yang telah jatuh dari kuda, ia dinyatakan kalah, berkata prajurit yang melerai itu. Itu peraturanmu. Peraturan watangan. Tetapi aku tidak sekedar ingin bermain watangan. Aku ingin membuktikan apakah sebenarnya kelebihan anak-anak muda Mataram. Jawab anak muda itu. Kami tidak menyelenggarakan pertandingan seperti itu, jawab prajurit itu. Namun anak muda dari kelompok macan putih itu justru turun dari kudanya sambil berkata, biarlah. Apa yang dikehendakinya? Prajurit itu termangu-mangu. Namun anak muda dari kelompok macan putih itu telah maju mendekat. Anak muda yang mengaku dari grobogan itu telah melemparkan tongkat dan perisainya. Demikian pula anak muda dari kelompok macan putih yang melihat lawannya melepaskan alat-alatnya. Prajurit yang melerai itu justru melangkah surut. Sebenarnya lah ia pun ingin melihat apa yang dapat dilakukan oleh anak muda yang mengaku dari grobogan itu. Demikianlah keduanya pun telah berhadapan dengan tidak bersenjata atau mempergunakan alat apapun. Namun anak muda dari kelompok macan putih itu adalah anak muda yang paling dibanggakan oleh kelompoknya. Ia memang memiliki kelebihan dari kawan-kawannya, bahkan dari anak-anak muda dari kelompok yang lain. Sejenak kemudian keduanya berhadapan. Ki Wirayuda yang ada di luar arna itu pun menjadi tegang. Ia menganggap anak muda yang mengaku dari grobogan itu sebagai anak muda yang berani, karena apa yang dilakukannya itu, dilakukannya di alun-alun mataram. Beberapa orang prajurit masih tetap berada di arna. Mereka akan mengamati perkelahian yang akan berlangsung tanpa senjata. Meskipun demikian, perkelahian tanpa senjata itu akan dapat mengancam keselamatan jiwa seseorang di antara mereka, apabila kedua-duanya tidak dapat mengekang diri lagi. Karena itu, Ki Wirayuda pun telah berpesan kepada seorang perwira agar menjaga perkelahian. Jangan ada yang harus mengorbankan jiwanya desis Ki Wirayuda. Sejenak kemudian, maka perkelahian itu pun berlangsung. Keduanya memang anak-anak muda yang tangguh. Karena itu, maka perkelahian itu merupakan perkelahian yang sengit. Keduanya saling menyerang dan saling mendesak. Meskipun keduanya masih terbatas pada kemampuan olahkanuragan dengan kekuatan kewadagan mereka seutuhnya. Namun anak muda dari kelompok macan putih itu cukup terampil. Bahkan ia mampu bergerak lebih cepat dari lawannya, sehingga beberapa kali serangan-serangannya dapat mengenai lawannya. Dengan demikian, maka anak muda yang menyatakan diri dari gerobogan itu mulai terdesak. Semakin lama, keadaannya menjadi semakin sulit. Bahkan kemudian hampir tidak mampu berbuat sesuatu lagi. Dua orang prajurit dengan cepat melerai perkelahian itu. Anak muda dari kelompok macan putih itu pun telah didorong mundur. Namun para prajurit itu tidak sempat menyatakan, bahwa anak muda yang mengaku datang dari gerobogan itu kalah, karena tiba-tiba saja telah terdengar suara seseorang tertawa berkepanjangan. Semua orang berpaling ke arah suara itu. Ternyata seorang anak muda yang lain, yang sedikit lebih tua dari anak muda yang mengaku datang dari gerobogan itu telah meloncat dan bertengger di atas pojok-pojok bambu yang semula membatasi arna pertarungan dengan lembu jantan yang liar itu. Bagus, berkata anak muda itu satu di antara anak-anak muda mataram ternyata memiliki kemampuan yang cukup. Namun sayang, anak muda itu nafasnya terlalu pendek. Aku tidak ingin menantangnya di arna ini. Namun ingat, persoalan kita belum selesai. Kita memerlukan satu arna yang jujur untuk membuktikan tingkat kemampuan kita yang sesungguhnya. Bahkan anak-anak muda yang telah berpura-pura mampu membunuh lembu-lembu jantan seorang diri itu. Lembu-lembu jantan yang nampaknya liar itu tentu sudah diberi makan dengan campuran racun yang perlahan-lahan dapat membunuhnya. Karena itu, demikian mudahnya anak-anak muda itu membunuhnya. Ketika seorang perwira prajurit menggeram dan bangkit untuk menanggapi orang itu, kiwira yuda. Dengan cepat menggamitnya sambil berkata, biarkan saja anak itu. Sebenarnya lah anak muda yang bertengger di atas patok-patok bambu itu segera mengajak kawannya yang berada di dalam arna, Marilah. Kita tidak dapat berbuat apa-apa di sini. Mereka ternyata tidak berkelahi dengan jujur. Apa yang tidak jujur, bertanya prajurit yang bertugas di arna itu. Kalian telah mempengaruhi secara jiwani, sehingga kawanku tidak dapat berkelahi dengan mengerahkan segenap kemampuannya. Wajah-wajah kalian yang mengancam dan keikut serataan para prajurit di arna ini. Jawab anak muda itu. Bohong, jawab prajurit itu. Namun seorang perwira telah menahan prajurit itu agar tidak berbuat sesuatu sesuai dengan pesan kiwira yuda. Kedua orang anak muda itu pun kemudian telah meninggalkan arna. Namun persoalan itu tentu belum selesai. Anak-anak muda itu ternyata masih juga bersikap mengancam. Mungkin mereka tidak bersungguh-sungguh berkata kiwira yuda, sekedar mempertahankan harga diri. Namun bukan berarti kita harus kehilangan kewaspadaan, kiwira yuda berhenti sejenak. Lalu, aku ingin bertemu dengan semua pemimpin kelompok anak-anak muda yang ikut dalam segala pertandingan di alun-alun ini. Hari ini juga. Mereka harus datang ke rumahku sebelum senja. Demikianlah, maka segala macam pertandingan telah diakhiri. Namun baik para prajurit maupun orang-orang yang menyaksikan pertandingan sampai perkelahian anak muda yang mengaku dari grobogan itu dengan anak muda dari kelompok macan putih selesai, menganggap bahwa persoalannya masih belum selesai. Dalam pada itu, orang yang separoh baya yang telah mengemudikan anak-anak muda itu telah berbicara dengan mereka sambil melangkah meninggalkan alun-alun dalam arus orang banyak. Dengan anak muda yang bertengger di patok-patok bambu yang mengelilingi Arna ia berkata, Bagus. Kita telah memberikan kesan bahwa kita terlalu lemah. Namun pada saatnya kita akan memberikan peringatan kepada orang-orang Mataram. Bukan sekedar mengalahkan. Tetapi kedua orang yang dapat membunuh lembuliar itu harus mati. Kematian mereka akan menimbulkan kesan yang sangat mengerikan bagi anak-anak muda Mataram. Anak-anak muda terbaik mereka dapat kita bunuh, apalagi yang lain. Keresahan dan ketakutan itu sangat berarti untuk menjatuhkan ketahanan jiwani Mataram, terutama anak-anak mudanya yang baru saja dibangkitkan kebanggaannya oleh orang-orang Mataram yang tentu merupakan persiapan untuk memanggil mereka ke dalam lingkungan keprajuritan. Namun dalam pada itu, seorang di antara anak-anak muda yang menyertainya bertanya, apakah selain kedua orang itu tidak ada lagi anak-anak muda Mataram yang perlu mendapat perhatian khusus? Tentu ada. Bahkan banyak, jawab orang yang sudah separoh baya itu tetapi kedua orang itu sudah. Cukup untuk memberikan contoh bahwa ada orang lain yang lebih tinggi tataran ilmunya daripada mereka. Tetapi kapan kita akan melaksanakannya bertanya anak muda itu? Orang-orang kita sedang mengawasinya. Mereka akan memberikan laporan. Kapan kita dapat bertindak jawab orang yang sudah separoh baya itu? Aku akan melakukannya. Aku ingin menunjukkan bahwa aku mempunyai kelebihan dari seekor lembu jantan yang liar. Betapapun kuatnya seekor lembu jantan yang liar, namun ia tidak memiliki ilmu untuk membunuh anak muda yang sombong itu, berkala anak muda itu. Anak muda itu sama sekali tidak sombong, lah melakukan yang seharusnya dilakukan. Jika ia tidak berbuat demikian, maka korban tentu akan menjadi semakin banyak sahut orang yang sudah separoh baya itu. Namun katanya kemudian tetapi bukan kau yang akan menghadapinya. Kau tidak akan mampu membunuhnya. Bukankah ada di antara kita orang yang benar-benar berilmu tinggi? Apakah anak muda itu terlibat dalam pertempuran yang menggagalkan usaha Kiwanayasa dan Ki Podang Abang sehingga mereka justru dihancurkan di kepatian Mataram? Bertanya anak muda itu. Sudah tentu aku tidak tahu, jawab orang yang sudah separoh baya itu. Namun katanya, tetapi Kiwanayasa dan Ki Podang Abang yang berilmu tinggi itu ternyata masih belum mampu menguasai diri. Mereka tidak mempunyai perhitungan yang mapan untuk melakukan rencananya. Meskipun dua orang rangga dari Mataram sendiri membantu mereka, namun menyerang kepatian adalah satu pikiran yang bodoh. Hasilnya adalah kehancuran mereka sendiri. Kita tentu mempunyai rencana yang lain, berkata anak muda itu. Tentu. Kita akan membuat Mataram menjadi resah. Kegelisahan dan ketakutan akan menyusut kepercayaan rakyat Mataram terhadap kepemimpinan panembahan Senapati dan Kipatih Mandaraka. Kita harus memanfaatkan pertentangan yang ada di antara para pemimpin Mataram dan persaingan yang ada di antara para pemimpin Mataram dan persaingan pengaruh di antara anak-anak muda. Bukan mematikan mereka sebagaimana dilakukan oleh Wanayasa yang dungu itu. Kelompok-kelompok anak muda itu harus ditiup agar menjadi besar dan pertentangan di antara mereka akan menumbuhkan akibat yang lebih parah, berkata orang yang sudah separoh baya itu. Namun katanya kemudian tetapi kita memang tidak mengakui bahwa ada hubungan antara Wanayasa dan Podang Abang dengan Pati. Mereka adalah orang-orang yang bekerja atas kehendak mereka sendiri untuk mendapatkan pujian dan kedudukan. Dan kita, bertanya anak muda itu. Kita sama sekali tidak membutuhkan pujian dan kedudukan. Kita lakukan semuanya ini karena kita tidak ingin melihat Mataram semakin berkuasa. Anak pemanahan itu harus dihancurkan. Kedudukannya seharusnya tidak lebih dari anak paman penjawi. Meskipun kebetulan panembahan senapati yang semasa kecilnya itu bernama Suta Wijaya dan bergelar mas. Ngabehi Loring Pasar itu diangkat menjadi putra Sultan Hadi Wijaya. Tetapi hubungan antara anak dan ayah itu sudah dihapuskannya sendiri. Juga hubungan antara guru dan murid, karena landasan ilmu Suta Wijaya itu berasal dari Sultan Hadi Wijaya. Bukan saja ilmu Kanuragan, tetapi juga berbagai macam ilmu yang lain. Antara lain ilmu pemerintahan dan kasampu mani ngurib. Bahkan hubungan antara Kawula dan Gusti pun telah diputuskannya saat dia menyatakan perang melawan Kang Jeng Sultan. Dan perang itu memang terjadi di perambanan berkata orang yang sudah separo baya itu. Anak muda itu mengangguk-angguk. Sementara orang itu berkata, Adi Pati-Pati terlalu lunak sikapnya menghadapi panembahan senapati. Seharusnya ia bertindak atas nama ayahnya, Penjawi, mengangkat derajatnya sendiri sejajar dengan senapati di Mataram itu. Tidak ada yang menyaut. Sementara itu mereka telah berjalan semakin jauh dari alun-alun. Orang separo baya itu berkata, Aku bermalam di rumah Kiwini. Jika kalian memerlukan aku, hubungi aku di rumah itu. Baik, jawab salah seorang di antara anak-anak muda itu. Kami akan membagi diri. Aku di rumah pamanku, Ki Pucang Doyong. Yang lain di rumah Kerta Ireng. Orang yang sudah separo baya itu mengangguk-angguk. Katanya, Baiklah. Berhati-hatilah. Kita berada di satu lingkungan yang bagi kita sangat berbahaya. Apalagi kita sudah mulai menyulut apinya. Tetapi yang kita lakukan perlu mendapat penilaian lagi. Selanjutnya. Kita harus memilih langkah yang lebih baik dari yang sudah kita lakukan. Anak-anak muda itu mengangguk-angguk. Namun sejenak kemudian mereka pun telah berpencar menuju ke tempat mereka masing-masing. Sementara itu, maka para prajurit telah membenahi alun-alun. Membersihkan patok-patok dan gawar. Melepas panggungan dan mengatur kembali sebagaimana sebelum dipergunakan. Ketika senja turun, maka di rumah Ki Wirayuda telah menjadi ramai. Beberapa orang anak muda telah berkumpul. Anak-anak muda dari berbagai macam kelompok yang sebelumnya saling bersaing dan saling bermusuhan. Di antara mereka hadir sabung sari dan gelagah putih. Kepada anak-anak muda itu Ki Wirayuda memberikan beberapa petunjuk tentang keadaan yang sedang berkembang di Mataram. Sehingga anak-anak muda itu harus mengambil tempat sesuai dengan kedudukan mereka sebagai pilar-pilar penyangga masa depan. Sekarang kalian melihat sendiri, apa yang terjadi di Mataram. Belum lama berlalu, kepatian telah diserang. Sekarang mereka telah menampakkan dirinya meskipun samar. Apa yang mereka lakukan memang belum dapat dijadikan alasan untuk menangkap mereka. Tetapi dalam keadaan seperti ini kita semuanya merasa bahwa harga diri kita sudah disentuh. Selama ini kita masing-masing selalu memandang hari-hari itu milik kita sendiri. Setiap kelompok merasa bahwa dirinya memiliki kesempatan untuk berbuat apa saja tanpa menghiraukan kepentingan orang lain. Tetapi sekarang kita harus mulai menyadari apa yang sebenarnya atas diri kita. Diri kita dalam keutuhan Mataram. Jika kita masing-masing merupakan anggauta badan yang sama, cubitan pada kita akan terasa sakit oleh kita semuanya, sebagaimana luka di lengan akan terasa sampai ke ujung kaki. Sebaliknya luka ditumit, seluruh badan akan merasa terganggu pula. Karena itu, aku minta kalian dapat menempatkan diri dengan tepat saat sekarang ini. Apalagi kalian adalah anak-anak muda yang memiliki kekuatan. Sedangkan kekuatan itu sangat diperlukan oleh Mataram sekarang ini, berkata Ki Wirayuda. Anak-anak muda itu mengangguk-angguk kecil. Mereka memang merasa bahwa harga diri mereka sebagai anak-anak muda Mataram telah tersinggung. Karena itu, maka mereka dapat lebih mudah memahami keterangan Ki Wirayuda. Nah, berkata Ki Wirayuda, aku minta bantuan kalian. Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan dalam keadaan gawat seperti sekarang ini. Kalian akan dapat merenung, apakah yang sebaiknya kalian lakukan besok, lusa dan seterusnya. Apakah macan putih, kelabang ireng, sidat macan, panji mas dan yang lain-lain itu masih perlu ada? Apakah kalian menyadari bahwa kelompok-kelompok kalian itu akan dapat menjadi celah-celah yang akan dapat dipergunakan untuk membelah persatuan anak-anak muda Mataram? Anak-anak muda itu mengangguk-angguk. Kesadaran bahwa selama ini mereka telah melakukan tindakan yang membuat para pemimpin pemerintahan dan keperajuritan menjadi sibuk dan bahkan merasa terganggu, mulai menyusup di jantung mereka. Beberapa saat kemudian, Ki Wirayuda masih memberikan beberapa penjelasan tentang kelompok-kelompok anak muda yang sama sekali tidak menguntungkan itu. Ketika kemudian mereka pulang, maka mereka benar-benar merenungkan kata-kata Ki Wirayuda itu. Karena itulah, maka para pemimpin kelompok itu telah memanggil kawan-kawan mereka dan mulai saling bertanya apakah yang telah kita lakukan bagi Mataram? Tanda pisah M. Sementara itu setelah pembicaraan antara Ki Wirayuda dan anak-anak muda itu selesai, maka Sabung Sari dan Gelagah Putih pun telah minta diri. Berdua mereka berjalan menuju ke rumah Kilurah beranjangan. Ketika mereka sampai di rumah itu, maka mereka menemukan Ki Ajar Gurawa dan kedua orang muridnya berada di rumah Kilurah itu pula. Aku akan ikut bermalam di sini. Apakah diperkenankan berkata Ki Ajar Gurawa? Sabung Sari dan Gelagah Putih saling berpandangan sejenak. Namun sambil tersenyum Sabung Sari menjawab, Siapakah yang harus mengambil keputusan di antara kita? Gelagah Putih pun tertawa. Tetapi katanya, yang memiliki rumah ini tidak ada sekarang. Apa salahnya kita bermalam di sini? Penunggu rumah ini sudah mengenal siapakah kita? Siapa lagi yang akan bermalam di sini bertanya Ki Ajar Gurawa? Tidak ada. Yang lain berada di rumah Ki Wirayuda meskipun tidak ikut dalam pertemuan itu. Mereka diijankan bermalam di rumah itu. Justru karena banyak anak-anak muda di sana, maka kehadiran mereka tidak menarik perhatian lagi, jawab Sabung Sari. Malam itu mereka memang bermalam di rumah Kilurah beranjangan. Orang yang dipercaya menunggui rumah itu telah menyediakan makan dan minuman mereka. Namun karena agaknya orang itu tidak mempunyai banyak uang, maka Sabung Sari telah memberi uang kepadanya untuk keperluan para anggauta gajah liwung itu. Dalam pada itu, Ki Winih, orang yang sudah separoh bayah itu duduk bersama dua orang kawannya. Mereka masih berbincang tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat mereka lakukan. Tetapi mereka pun mulai menilai langkah-langkah yang sudah mereka lakukan di alun-alun. Mereka tertegun sejenak ketika mereka mendengar pintu rumah itu diketuk orang. Siapa? Bertanya salah seorang yang ada di dalam. Pintu tiga, tujuh bersama-sama, jawab yang di luar. Seorang di antara ketiga orang itu bangkit untuk membuka pintu. Dua orang anak muda melangkah masuk dan duduk pula di ruang dalam bersama ketiga orang itu. Ada apa? Bertanya orang yang separoh bayah itu. Kiai Manuhara berkata salah seorang di antara anak-anak muda itu, kami sudah mengetahui rumah. Anak muda yang bernama Sabung Sari dan Gelagah Putih itu. Di mana bertanya salah seorang yang ada di ruang dalam itu. Anak muda itu pun segera memberikan ancar-ancar rumah yang disangkanya rumah Sabung Sari dan Gelagah Putih. Namun orang itu pun kemudian berkata, itu rumah Kilurah Beranjangan. Orang yang sudah berumur separoh bayah dan dipanggil Kiai Manuhara itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun bertanya, kau lihat anak-anak muda itu masuk ke rumah itu? Ya, jawab anak muda yang memberikan laporan. Titik awasi terus rumah itu, berkata Kiai Manuhara. Apakah kita tidak ingin bertindak cepat? Bertanya anak muda itu, kita selesaikan mereka. Justru selagi kesan tentang lembu jantan liar yang terbunuh itu masih melekat pada orang-orang Mataram. Malam harinya, dua orang pembunuh lembu jantan itu telah terbunuh. Kiai Manuhara termangu-mangu sejenak. Namun ia pun bertanya, apakah hanya ada dua orang anak muda itu di rumah Kilurah Beranjangan? Kami hanya melihat dua orang anak muda itu masuk ke rumah itu. Karena kami tidak mengawasi orang lain, jadi kami tidak tahu apakah ada orang lain atau tidak. Apakah sekarang mereka masih diawasi? Bertanya Kiai Manuhara. Masih. Keduanya masih tetap diawasi. Maksudku, rumah itu kini berada dalam pengawasan terus, jawab anak muda itu. Kiai Manuhara mengangguk-angguk. Katanya, ada baiknya keduanya kita selesaikan sekarang. Tetapi kita harus mempunyai bahan yang cukup. Lihat dengan teliti, siapa saja yang berada di rumah itu. Aku akan bersiap-siap dengan hati-hati agar kita tidak gagal. Jika membunuh dua orang kanak-kanak saja kita sudah gagal, lalu apa yang dapat kita lakukan kemudian? Karena itu, keberhasilan kita akan dapat menjadi ukuran akan keberhasilan kita di masa-masa mendatang. Kita harus membuat Matara menjadi kota yang penuh dengan keresahan, ketakutan dan ketidakpastian. Anak-anak muda yang datang menemui Kiai Manuhara itu mengangguk-angguk. Sementara itu, Kiwini sendiri, seorang di antara mereka yang duduk di ruang dalam itu berkata, Kilurah beranjangan sendiri tidak ada di rumah. Ia berada di tanah perdikan menoreh. Untuk sementara Ki Lurah diperbantukan kepada Agung Sedayu. Lurah prajurit dalam pasukan khusus Mataram yang berada di tanah perdikan menoreh. Kiai Manuhara mengerutkan keningnya. Katanya satu sasaran yang menarik. Setelah membunuh anak-anak itu, maka menghancurkan pasukan khusus di tanah perdikan itu tentu akan menimbulkan pengaruh yang besar. Siapa yang akan dapat menghancurkan mereka di tanah perdikan menoreh? Seandainya kau akan mencoba, maka kau harus membawa prajurit segelar. Sepapan. Dari mana kau mendapatkannya? Apakah kau akan membawa dari pati kemari bertanya Kiwini? Kiai Manuhara termangu-mangu sejenak. Namun katanya aku bukan seorang yang mudah menjadi putus asa. Pada pokan jati kenceng mempunyai kekuatan yang besar. Tetapi Kiwini tertawa. Katanya, aku pernah berada di padepokanmu. Aku pun pernah melihat kekuatan pasukan khusus itu. Tiga padepokanmu tidak akan dapat mengimbangi kekuatan pasukan khusus yang meskipun tidak terlalu besar, tetapi memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Kau mulai menghina padepokanku, Desis Kiai Manuhara. Apakah kau juga sudah mulai berpikir seperti Kiwanayasa sehingga pasukannya dihancurkan meskipun Kipodang Abang bersamanya? Bertanya Kiwiri. Kiai Manuhara tidak menyaut. Namun kemudian ia pun berkata kepada anak muda yang datang kepadanya, Lihat rumah itu. Jika yang ada hanya kedua orang anak muda itu, maka dua orang putut padepokanku akan aku tugaskan untuk membunuh mereka berdua. Kau jangan kehilangan akal seperti itu, berkata Kiwini. Kedua orang anak muda yang mampu membunuh lembu jantan yang liar itu tentu bukan anak muda kebanyakan. Kedua putut itu tentu tidak akan mampu berbuat banyak. Apalagi jika di rumah itu ada orang lain. Tanda pisah M. Kiai Manuhara tersenyum. Katanya, putut dipadepokanku, bukannya cantrik yang karena telah lama berguru dengan tekun, kemudian diangkat menjadi putut tanpa pendadaran. Putut-pututku adalah orang-orang pilihan. Satu di antaranya adalah orang yang berkelahi melawan lembu jantan liar itu. Jika saja ia tidak dengan sengaja melepaskan lembu jantan itu, maka ia pun akan dapat membunuhnya. Kiwini mengangguk-angguk. Namun kemudian ia berdesis. Tetapi aku sekedar memperingatkanmu. Kiai Manuhara pun kemudian sekali lagi berkata kepada kedua anak muda yang melaporkan kepadanya tentang sabung sari dan gelagah putih, Pergilah. Lihat rumah itu. Apapun yang akan aku lakukan kemudian, adalah tanggung jawabku. Kedua orang anak muda itu pun segera berangkat menuju ke rumah Kilurah Beranjangan. Keduanya segera menghubungi kawan mereka yang memang ditinggalkan untuk mengawasi rumah itu, apabila sabung sari dan gelagah putih keluar lewat regol halaman. Tidak ada seorang pun yang keluar dari rumah itu, berkata anak muda yang mengawasi regol. Aku akan masuk ke halaman lewat dinding samping. Aku harus melihat apakah ada orang lain di rumah itu, berkata anak muda yang telah menghubungi Kiai Manuhara. Hati-hatilah, desis kawannya yang mengawasi regol halaman. Sejenak kemudian, maka dua orang anak muda telah berusaha memasuki halaman rumah Kilurah Beranjangan lewat dinding samping halaman. Mereka meloncat dalam kegelapan dan dengan sangat berhati-hati memasuki halaman belakang yang terlindung oleh didaunan. Baru kemudian, mereka merayap mendekati rumah yang masih nampak terang oleh sinar lampu minyak. Karena sebenarnya lah Sabung Sari, Gelagah Putih, Kiajar Gurawa dan kedua orang muridnya masih berbincang-bincang di perincitan. Dengan demikian, maka kedua orang pengikut Kiai Manuhara itu dapat langsung melihat dari samping rumah Kilurah. Ketika mereka mendekati rumah itu, mereka langsung mendengar beberapa orang yang sedang berbicara, meskipun tidak terlalu keras. Namun sekali-sekali mereka mendengar suara tertawa. Dengan mudah, mereka dapat langsung menemukan sumber suara itu, karena berlima mereka berada di perincitan. Untunglah, kita tidak meloncat dinding depan rumah, desis salah seorang di antara dua orang pengikut Kiai Manuhara. Kawannya menganggu kecil. Tetapi ia tidak menjawab. Mereka berusaha untuk dapat mendengarkan percakapan antara kelima orang yang duduk di perincitan. Seorang di antaranya bukan lagi anak muda. Tetapi justru rambutnya yang tergerai di bawah ikat kepalanya, sudah mulai memutih. Seorang di antara anak muda itu telah menarik kawannya untuk berlindung ke dalam kegelapan. Ketika kawannya itu menjadi terlampau berani melangkah semakin dekat dengan pendapat dan peringgitan rumah kilurah beranjangan itu. Namun agaknya anak muda itu ingin mendengar apa saja yang diperbincangkan oleh orang-orang yang ada di peringgitan itu. Karena itu ia berdesis, kita tidak mendengar apa-apa di sini. Tetapi kawannya yang menariknya ke kegelapan itu menyahut perlahan-lahan, kita tidak perlu mendengarkan pembicaraan mereka. Yang penting kita segera kembali dan memberikan laporan, bahwa ternyata di rumah ini ada lima orang. Seorang di antaranya adalah seorang yang sudah menjelang hari tuanya. Aku ingin melihat lebih jelas, apakah orang tua itu termasuk salah seorang dari antara mereka yang berusaha membunuh salah seekor lembu jantan liar yang dilepaskan langsung dari arena pertarungan, bisik kawannya. Aku tidak melihat di alun-alun. Tetapi jika kau menduganya demikian, maka aku kira memang demikian. Tentu mereka memiliki kepentingan bersama. Atau mereka sudah merasa bahwa mereka perlu bergabung untuk mempertahankan diri jika mereka terancam desis yang lain. Kawannya mengangguk-angguk. Namun ia tidak lagi berniat untuk mendekat. Seperti kawannya, maka sebaiknya hal itu dilaporkan saja langsung kepada Kiai Manuhara. Dengan demikian, maka kedua orang yang berada di kegelapan itu bergeser semakin menjauh dari peringgitan. Kemudian meloncat ke dinding dan hilang dalam gelapnya malam di luar dinding. Keduanya dengan tergesa-gesa kembali ke rumah Ki Winnih setelah memberitahukan kepada kawannya yang mengawasi regol rumah Ki Lurah Beranjangan. Laporan itu diterima oleh Kiai Manuhara dengan kerut didahinya. Apalagi ketika yang memberikan laporan berkata bahwa orang tua yang dilihatnya adalah salah seorang di antara mereka yang berusaha membunuh lembuliar yang dilepaskan dari arena. Kita harus berhati-hati, berkata Ki Winnih. Kiai Manuhara mengangguk-angguk. Katanya, jika demikian, maka kita akan mengumpulkan sepuluh orang terbaik. Apakah kita akan memanggil mereka kemari? Bertanya Ki Winnih. Tentu tidak. Apakah kita sengaja menunjukkan tempat ini agar para prajurit Mataram datang untuk mengepungnya? Aku belum pikun Ki Winnih jawab Kiai Manuhara. Ki Winnih mengangguk-angguk. Tetapi kemudian ia pun masih bertanya, jadi bagaimana? Aku akan menghubungi mereka seorang demi seorang. Aku sendiri. Anak-anak itu tidak tahu di mana mereka bersembunyi. Tetapi sebaliknya, orang-orang itu pun tidak tahu aku di sini. Anak-anak itu memang tidak. Aku pertemukan dengan mereka, berkata Kiai Manuhara. Anak-anak muda yang memberikan laporan itu hanya dapat mendengarkan pembicaraan itu. Mereka menyadari bahwa ada keterbatasan pengenalan di antara para pengikut Kiai Manuhara. Bahkan ada pengikut Kiai Manuhara yang jaraknya cukup jauh dengan Kiai Manuhara itu sendiri, sebagaimana tataran yang terdapat di padepokan jati kenceng yang berlapis. Karena itu ketika mereka berada di Mataram, maka mereka pun terpisah-pisah dan dengan sengaja hubungan yang satu dengan yang lain sangat dibatasi untuk menghindarkan kaitan-kaitan yang akan dapat menjerat mereka bersama-sama jika ada di antara mereka yang tertangkap. Seperti dikatakan oleh Kiai Manuhara, maka ia pun segera meninggalkan rumah Kiwini. Dihubunginya orang-orangnya yang terbaik. Sepuluh orang putut dan cantrik yang dianggap telah memiliki ilmu tertinggi di antara para pengikutnya. Kiai Manuhara telah menunjuk tempat untuk berkumpul. Namun ia pun berpesan, hati-hati dengan para prajurit yang meronda di jalan-jalan induk. Juga anak-anak dari kelompok-kelompok yang semula saling bersaing yang bangkit lagi setelah kelompok Kiwanayasa dihancurkan di kepatian. Tetapi anak-anak muda itu sekarang agaknya tetap berbah. Mereka ingin disebut pahlawan. Tetapi kita harus mempuh memecah belah mereka lagi. Kita tidak boleh mematikan kegiatan mereka sebagaimana dilakukan oleh Kiwanayasa dan kedua rangga yang bodoh itu. Sepuluh orang telah disiapkan. Sepuluh orang terbaik yang dapat diandalkan. Tujuh orang daripada pokan jati kenceng dan tiga orang adalah kawan-kawan Kiai Manuhara yang mempunyai rencana sejalan dengan Kiai Manuhara sendiri. Aku titipkan anak-anakku kepadamu, berkata Kiai Manuhara kepada salah seorang di antara ketiga orang kawannya itu. Tetapi orang itu menjawab mereka sudah cukup dewasa. Baik umurnya maupun ilmunya. Aku tahu itu dalam latihan-latihan yang mereka lakukan di padepokanmu. Karena itu, aku tidak perlu berbuat apa-apa bagi mereka. Tetapi bukankah dalam rencana ini harus ada salah seorang yang memegang pimpinan sehingga tidak semua orang memberikan perintah-perintah, berkata Kiai Manuhara. Nah, siapakah yang kau anggap tepat untuk memimpin bertanya orang itu? Kau, Kipatitis. Aku percaya padamu, jawab Kiai Manuhara. Kipatitis mengangguk-angguk. Katanya nah, kalian dengar. Hari ini aku mendapat kepercayaan dari Kiai Manuhara untuk memimpin kalian, menghancurkan lima orang yang ada di rumah Kilurah Beranjangan. Tugas ini adalah ujung dari kegiatan kita yang masih panjang di Mataram ini. Jika kita tidak berhasil, maka tugas-tugas kita selanjurnya akan meragukan kita, apakah kita akan dapat menyelesaikannya. Sembilan orang yang lain mengangguk-angguk. Mereka memang menganggap bahwa Kipatitis adalah orang yang berilmu tinggi. Lebih tinggi dari mereka semuanya. Pergilah berkata Kiai Manuhara, tetapi sekali lagi, berhati-hatilah. Ternyata yang kita hadapi adalah orang-orang yang memiliki kemampuan tinggi. Baiklah, jawab Kipatitis, kemana aku dapat menghubungi Kiai? Aku akan menghubungimu atau orang-orangku dengan sebutan Sandi sebagaimana yang sudah kita setujui, jawab Kiai Manuhara. Kipatitis mengangguk-angguk. Ia tahu bahwa Kiai Manuhara tidak akan mengatakan di mana ia berada kepada setiap orang. Hanya orang-orang tertentu saja yang tahu di mana ia tinggal selama ia berada di Mataram. Beberapa anak muda yang menjadi tangan kanannya dan beberapa orang khusus. Sebelum fajar aku akan mengirimkan orang-orangku untuk mengetahui hasil kerja kalian, berkata Kiai Manuhara. Baiklah, besok pagi-pagi tentu akan segera tersiar kabar kematian lima orang di rumah Kilurah Beranjangan. Mataram akan menjadi gempar dan ceritera tentang pembunuh lembu jantan liar itu pun telah berakhir berkata Kipatitis. Kiai Manuhara tidak menjawab. Namun ia pun segera menghilang dalam kegelapan meskipun masih terdengar sekali lagi ia berpesan, hati-hati dengan prajurit yang meronda. Demikianlah, maka Kipatitis pun segera membawa sepuluh orang termasuk dirinya menuju ke rumah Kilurah Beranjangan. Namun mereka tidak beriringan bersama-sama, karena mungkin sekali sekelompok prajurit peronda akan menyusuri jalan-jalan penting di Mataram. Kipatitis telah memerintahkan orang-orang yang menyertainya memencar. Mereka akan berkumpul di pelakang rumah Kilurah Beranjangan. Sementara itu Kipatitis sudah mendapat pemberitahuan tentang anak-anak muda yang mengawasi rumah itu, agar mereka dapat berhubungan dengan baik. Beberapa kata Sandi memang harus mereka ingat, agar tidak terjadi salah paham. Kita harus melakukannya dengan cepat. Waktu kita tidak terlalu panjang. Menjelang fajar tugas ini harus sudah selesai dengan baik, berkata Kipatitis kemudian. Dengan demikian, maka beberapa saat kemudian, orang-orang itu telah memencar langsung pergi ke rumah Kilurah Beranjangan. Mereka pun segera dapat berhubungan dengan anak-anak muda yang mendapat tugas mengawasi regol halaman Kilurah. Namun anak-anak muda itu pun telah mendapat perintah dari Kiai Manuhara lewat kawan-kawannya yang lain, agar mereka tidak ikut dalam pertempuran yang akan terjadi di rumah Kilurah. Demikian pertempuran itu terjadi, maka mereka harus segera meninggalkan tempatnya bersembunyi. Kalian tidak usah ikut campur, perintah Kiai Manuhara. Beberapa saat kemudian, maka setpuluh orang itu pun telah berada di halaman di sekitar rumah Kilurah Beranjangan. Namun kelima orang yang dimaksudkan sudah tidak berada di peringgitan. Mereka sudah ada di dalam rumah itu. Kiajar Gurawa dan kedua orang muridnya mendapat giliran tidur lebih dahulu. Sedangkan Sabung Sari dan Gelagah Putih harus tetap terjaga. Meskipun mereka dapat membagi waktu mereka, namun ternyata Sabung Sari dan Gelagah Putih lebih senang duduk berdua bersandar tiang. Namun di sepinya malam, mereka tidak saja mendengar jengkerik dan bilalang. Tidak pula sekedar siul angkup nangka tertiup angin di malam hari. Tetapi mereka mendengar sesuatu. Sabung Sari dan Gelagah Putih yang mempunyai pendengaran yang tajam itu pun segera mendengar langkah halus di luar. Bahkan sentuhan pada dinding rumah. Keduanya pun tahu, ada beberapa orang di luar rumah. Nampaknya mereka memang kurang berhati-hati karena mereka menganggap orang-orang yang ada di rumah itu sudah tertidur nyenyak. Atau mereka sama sekali tidak merasa cemas bahwa kehadiran mereka diketahui, karena akhirnya mereka pun akan masuk ke rumah itu dan membunuh semua isinya. Meskipun demikian Kipatitis sempat ragu, apakah benar hanya ada lima orang di rumah itu sebagaimana yang dilihat oleh anak-anak muda itu? Mungkin lebih dan selebihnya kebetulan tidak ikut duduk berbincang di perincitan. Tetapi Kipatitis menganggap bahwa sembilan orang yang dibawanya adalah kekuatan yang cukup memadai. Kipatitis tahu dan mengenal mereka seorang demi. Seorang. Dua orang berilmu tinggi dan tanggon di samping dirinya sendiri. Tujuh orang putut dan cantrik terbaik daripada pokan jati kenceng adalah tenaga yang sangat besar, karena Kipatitis tahu benar kemampuan mereka. Sabung sari dan gelagah putih masih menunggu sesaat. Namun suara langkah kaki dan desir di dinding menjadi semakin keras. Bahkan beberapa orang terdengar langsung menuju ke peringgitan. Sabung sari dan gelagah putih pun segera membangunkan ki ajar gurawa yang mendengkur. Agaknya suara dengkurnya itu pun didengar oleh orang-orang yang berada di luar. Ki ajar pun segera terbangun. Demikian pula kedua orang muridnya. Hampir bersamaan dengan itu, maka terdengar pintu depan rumah itu diketuk orang. Kelima orang yang ada di dalam itu pun saling berpandangan. Namun mereka segera bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Ketika sekali lagi terdengar pintu rumah itu diketuk, maka ki ajar gurawa pun bertanya, siapa di luar? Aku, jawab orang yang mengetuk pintu itu. Aku siapa? Desa ki ajar gurawa. Tolong! Buka pintu. Kami perlu pertolongan, jawab suara. Itu. Tetapi sebut dahulu siapa kau? Pinta atau terima yang tinggal bersama kakeknya yang bekerja di rumah sebelah atau malah parama, bertanya ki ajar pula. Aku bukan siapa-siapa. Buka pintu atau aku membuka sendiri dengan caraku, suara itu menjadi semakin kasar. Ki ajar gurawa berpaling kepada sabung sari dan gelagah putih. Katanya berdersis, kita keluar lewat pintu lain. Kita akan bertempur di halaman. Bukankah lebih menarik daripada merusak perkakas rumah kilurah beranjangan? Sabung sari dan gelagah putih mengangguk. Karena itu, maka ki ajar gurawa pun berkata, tunggu. Kami akan keluar. Persoalan kita dapat kita bicarakan di luar. Jangan berusaha untuk melarikan diri. Rumah ini sudah terkepung, geram orang itu. Tidak. Sama sekali tidak. Tetapi jika pembicaraan kita ternyata tidak menemukan persesuaian, kita tidak bertempur di tempat yang sesempit ini. Bukankah lebih leluasa di luar? Di halaman atau di kebun, dimanapun kalian suka, jawab ki ajar. Iblis kau. Jika kau ingin keluar, cepat keluar, geram orang di luar pintu itu. Tetapi ki ajar dan kedua muridnya serta sabung sari dan gelagah putih telah membuka pintu butulan. Dengan sangat berhati-hati mereka meloncat keluar. Seperti yang dikatakan, di segala arah telah menunggu orang-orang yang dipimpin ki patitis. Karena itu, demikian mereka berada di longkangan, maka seorang di antara mereka telah memberikan isyarat. Namun ki ajar gurawa dan keempat orang yang lain dengan cepat menyusup keluar seketeng dan berdiri di halaman samping pendapa rumah kilurah beranjangan. Bahkan ki ajar dan kedua orang muridnya telah langsung bergeser ke halaman depan. Ki patitis yang ada di pendapa, serta kawan-kawannya segera turun pula ke halaman. Dengan lantang ki patitis bertanya, siapakah kalian nih? Bukankah rumah ini rumah kilurah beranjangan? Kenapa kalian berada di sini? Tanda pisah M. Ki ajar gurawa termangu-mangu sejenak. Namun kemudian jawabnya, kami sudah mendapat izin dari orang yang bertugas menunggu rumah ini. Siapapun kalian, kami memang datang untuk membunuh kalian, berkata ki patitis. Apakah salah kami bertanya ki ajar gurawa? Kalian telah membunuh lembu jantan yang liar itu. Kalian telah menggagalkan rencana kami mengacaukan orang-orang yang berada di alun-alun, jawab ki patitis. Lalu katanya, nah, jika kau terbunuh bersama kedua orang anak muda itu, maka besok Mataram akan gempar. Pembunuh lembu jantan yang liar itu telah diketemukan mati di rumah kilurah beranjangan. Kebanggaan anak-anak muda Mataram akan wancur. Kalian, yang mampu membunuh lembu liar itu pun begitu mudahnya mati. Apalagi yang lain-lain. Ki ajar gurawa menarik nafas dalam-dalam. Katanya jadi kalian termasuk orang-orang yang dengan sengaja melepaskan lembu imbu jantan yang liar itu. Ya, kedatangan kami ke rumah ini untuk menemuimu masih dalam rangka tugas kami mengacaukan Mataram. Kami akan membunuh kalian. Yang terpenting adalah kedua orang anak muda itu. Tetapi kebetulan bahwa kau pun telah ikut-ikutan membunuh lembu itu pula. Maka kematianmu akan menambah kegelisahan anak-anak muda Mataram, jawab ki patitis. Tetapi tiba-tiba saja ki ajar gurawa justru tertawa. Katanya. Rencanamu cukup baik. Soalnya, apakah kau dapat melaksanakan rencanamu itu atau tidak? Kenapa tidak bertanya ki patitis, kalian hanya berlima? Kami mempunyai kawan berlipat. Sementara itu, secara pribadi kami memiliki ilmu yang tentu lebih baik dari kalian yang hanya mampu membunuh lembu jantan. Sebenarnya lah jika kami kehendaki, maka kami seorang demi seorang akan dapat melakukannya pula. Tentu lebih cepat dari yang dapat kalian lakukan itu. Ki ajar gurawa masih saja tertawa. Katanya, dari mana kalian mengukur kemampuan kalian seorang demi seorang? Tetapi baiklah. Aku tidak akan menilai rendah kalian secara pribadi. Karena jika aku berbuat demikian, aku akan terjebak oleh sikap sombong itu. Meskipun demikian, kami tidak akan dengan senang hati membantumu agar rencanamu itu dapatkah selesaikan dengan baik. Cukup. Bersiaplah untuk mati. Kawan-kawanku sudah siap melakukannya. Sebelum fajar tugas ini harus selesai dengan baik. Berkata Ki Patitis. Ki ajar mengangguk-angguk. Ia pun segera memberi isyarat kepada kedua muridnya, kepada sabung sari dan gelagah putih. Agaknya lawan mereka benar-benar sekelompok orang yang memiliki kelebihan dari orang kebanyakan. Karena itu, maka mereka berlima tidak boleh lengah. Demikianlah, maka sepuluh orang itu pun telah berkumpul. Mereka yakin bahwa tidak ada orang lain lagi di rumah Kilurah Beranjangan. Mereka tidak memperhitungkan orang yang disebut sebagai penunggu rumah itu dengan para pembantu yang lain. Demikianlah, Ki ajar Gurawa telah menempatkan diri untuk menghadapi Ki Patitis. Sementara itu, dua orang kawannya telah mendekati sabung sari dan gelagah putih, dua orang anak muda yang disebut sebagai pembunuh lembu jantan. Sedangkan yang lain melihat perkembangan suasana, siapa yang harus mereka lawan. Namun Ki Patitis berteriak, jangan beri kesempatan seorang pun melarikan diri. Dengan demikian maka orang-orang itu pun telah menebar. Mereka benar-benar berjaga-jaga, agar kelima orang itu tidak melarikan diri. Sedangkan kedua murid Ki ajar itu pun telah berhadapan dengan dua orang putut, murid Ki Emanuhara. Ki ajar Gurawa, murid-muridnya serta sabung sari dan gelagah putih tahu bahwa kelima orang yang masih berdiri bebas itu selain mengawasi mereka agar tidak melarikan diri, juga mempersiapkan diri untuk membantu kawan-kawan mereka yang terbesar. Namun setidak-tidaknya setiap orang akan mendapat dua orang lawan. Sejenak kemudian, maka setiap orang dari kelima orang yang bermalam di rumah Kilurah Beranjangan itu mulai bertempur. Ki Patitis telah memberikan isyarat kepada kawan-kawannya agar mereka langsung menyelesaikan lawan-lawan mereka. Dengan demikian, maka pertempuran pun telah menebar di halaman Kilurah Beranjangan. Sabung sari dan gelagah putih pun segera mengambil jarak. Mereka tidak ingin justru menjadi saling mengganggu apabila mereka harus mengerahkan kemampuan puncak mereka karena lawan mereka pun bukan orang kebanyakan. Ki Patitis yang berhadapan dengan Ki ajar Gurawa itu pun mulai menyerang. Keduanya masih berusaha untuk saling menjajagi. Namun kedua orang yang umurnya hampir sebaya itu dengan cepat meningkatkan ilmu mereka. Nampaknya Ki Patitis benar-benar ingin menyelesaikan tugasnya bahwa seluruh kelompok itu sebelum Fajar Kiai Manuhara akan menghubungi mereka. Namun ternyata bahwa Ki ajar Gurawa juga memiliki ilmu yang tinggi. Ketika Ki Patitis semakin menekannya, maka Ki ajar pun telah meningkatkan ilmunya, mengimbangi ilmu lawannya itu. Seorang di antara kelima orang yang menunggui pertempuran itu berusaha untuk mendekati, lah sudah siap untuk mendapat perintah dari Ki Patitis, membantunya menyelesaikan lawannya yang ternyata cukup tangkas itu. Tetapi Ki Patitis justru berkata, Minggirlah. Aku senang mendapat lawan yang mampu bertahan beberapa lama. Orang itu termangu-mangu. Tetapi ia tidak berani mengganggu Ki Patitis yang sedang bertempur itu. Apalagi Kiai Manuhara sudah mengatakan, bahwa kelompok yang terdiri dari sepuluh orang itu dipimpin langsung oleh Ki Patitis. Ki ajar Gurawa mengerutkan keningnya. Sambil meloncat menyerang ia berkata, Nampaknya kau yakin dapat mengalahkan. Ya, jawab Ki Patitis sambil menghindar. Namun tiba-tiba saja kaki Ki Patitis itu pun telah terjulur menggapai ke arah dada Ki ajar Gurawa. Tetapi Ki ajar sempat bergeser ke samping, sehingga kaki itu tidak menyentuhnya. Dengan cepat Ki ajar justru telah menyapu kaki lawannya yang lain, tumpuan tubuhnya yang condong. Tetapi Ki Patitis itu juga dengan cepat memutar tubuhnya sehingga kakinya itu terangkat sementara tumpuan tubuhnya berganti pada kaki yang lain yang berjejak di tanah. Ketika Ki ajar berusaha untuk menyerangnya lagi, ternyata Ki Patitis telah mendahuluinya. Satu putaran lagi dengan ayunan kaki mendatar hampir saja menyambar dagunya. Sementara itu, Sabung Sari pun telah bertempur pula melawan seorang yang nampaknya memang lebih muda dari Ki Patitis. Tetapi dengan kasar orang itu menyerang Sabung Sari yang dianggapnya masih terlalu muda untuk melawannya. Seperti Ki Patitis ya telah menolak ketika seorang berusaha untuk membantunya. Kalanya, jaga. Saja agar anak ini tidak lari. Aku ingin membunuhnya di sini, agar Ki Lurah Beran jangan mengerti, bahwa sebaiknya rumahnya tidak dipergunakan untuk menyembunyikan anak-anak yang tidak tahu diri. Kau kira aku bersembunyi, sahut Sabung Sari. Lawannya itu tertawa. Katanya, apa yang kau lakukan di sini? Aku terbiasa bermalam di sini, jawab Sabung Sari. Kenapa kau bermalam di rumah Ki Lurah Beran jangan? Di mana rumahmu bertanya orang itu? Sabung Sari menjawab sekenanya, pajang. Aku orang pajang. Aku datang khusus untuk membunuh lembu jantan itu. Orang itu mengeram. Katanya, omong kosong. Kau tentu orang Mataram. Kau benar. Aku orang Mataram, jawab Sabung Sari. Tetapi di mana rumahmu, desak orang itu. Di sini. Aku tinggal pada Ki Lurah Beran jangan, jawab Sabung Sari. Orang itu mengumpat kasar. Tiba-tiba saja serangannya menjadi semakin keras melandai Sabung Sari yang dengan tangkasnya mengimbangi ilmunya. Di sudut lain dari halaman itu, kedua orang murid Ki Ajar bertempur berpasangan melawan dua orang lawan yang terpaksa menyesuaikan dirinya, bertempur berpasangan. Namun sebenarnya lah kedua murid Ki Ajar Gurawa itu juga memiliki ilmu yang tinggi. Keduanya pernah menjajagi kemampuan gelagah putih dan Sabung Sari. Karena itu, maka Sabung Sari dan gelagah putih untuk sementara juga tidak mencemaskan mereka. Yang bertempur di depan seketeng adalah gelagah putih. Lawannya juga lebih mudah dari Kipatitis. Namun ternyata lawan gelagah putih itu juga berilmu tinggi. Demikian ia membentur perlawanan gelagah putih, maka ia pun langsung meningkatkan ilmunya. Namun gelagah putih sempat bertanya, siapakah namamu? Tidak ada artinya kau bertanya tentang namaku. Jawab orang itu sambil menyerang. Namun gelagah putih pun segera mengelak sambil berkata pula, Sebut saja sekehendakmu, agar aku dapat memanggilmu. Siapa saja. Mungkin sebuah nama yang menakutkan. Nama hantu atau nama binatang yang paling buas. Setan kau, geram orang itu sambil berputar dengan cepatnya. Kakinya melayang dalam ayunan mendatar. Hampir saja menampar kening gelagah putih. Namun gelagah putih dengan cepat mengelak sambil menarik wajahnya, Sehingga kaki itu melayang tanpa menyentuhnya. Namun gelagah putih telah memanfaatkan saat yang pendek itu. Demikian lawannya berdiri tegak, maka ia pun telah meloncat menyerang. Tangannya lah yang terayun dengan cepat menggapai dada lawannya. Lawannya masih juga sempat bergeser. Meskipun tangan gelagah putih menyentuh dada orang itu, Namun sama sekali tidak membuatnya kesakitan. Sentuhan itu. Seakan-akan hanya mengenai bajunya saja tanpa menekan kulitnya. Dengan demikian, maka pertempuran antara gelagah putih dan lawannya itu pun dengan cepat meningkat semakin sengit. Nampaknya lawan gelagah putih berusaha untuk menjadi orang yang pertama yang mengalahkan lawannya, Seorang anak muda yang tangguh yang menjadi salah seorang pembunuh lembu jantan yang liar. Tetapi gelagah putih memang bukan sekedar seorang anak muda yang memiliki kekuatan yang sangat besar, Yang mampu memutar leher lembu jantan, Tetapi gelagah putih memiliki keterampilan olahkanuragan dan ilmu yang melandasinya sehingga anak muda itu menjadi anak muda yang pilih tanding. Dengan demikian, maka lawannya pun mulai menghitung kemungkinan, karena ternyata setelah ia meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Gelagah putih masih mampu mengimbanginya tanpa kesulitan. Dalam pada itu, masih ada lima orang yang masih belum terikat ke dalam pertempuran. Lima orang yang memperhatikan keadaan itu dengan dahi berkerut. Namun mereka memang masih belum mendapat kesempatan untuk memasuki arna pertempuran. Namun dalam pada itu, Kipatitis mulai menyadari bahwa mereka tidak akan dengan mudah mengalahkan kelima orang itu. Jika Kiai Manuhara menugaskan mereka, sepuluh orang untuk melawan lima orang yang ada di rumah itu, tentu bukannya tanpa perhitungan. Kipatitis juga mulai mempertimbangkan kemungkinan sekelompok prajurit yang meronda lewat jalan di depan rumah itu. Barulah ia menyadari bahwa kelima orang yang ada di rumah Kilurah Beranjangan yang berusaha untuk bertempur di halaman bukan sekedar mencari tempat yang lapang. Tetapi di halaman depan rumah Kilurah itu akan dapat menarik perhatian orang-orang yang lewat. Meskipun malam telah menjadi semakin dalam, namun masih mungkin ada prajurit yang meronda lewat jalan itu. Karena itu, maka Kipatitis pun tiba-tiba saja telah mengambil keputusan, bahwa kelima orang yang lain harus segera turun ke arna pertempuran, agar pertempuran itu dengan cepat dapat diselesaikan sebelum prajurit peronda lewat. Meskipun mungkin hanya tiga atau empat orang prajurit, namun mereka tentu akan sangat mengganggu tugas Kipatitis dan kawan-kawannya. Ketika kemudian terdengar isyarat yang diberikan oleh Kipatitis, maka seorang di antara kelima orang itu langsung memasuki arna pertempuran untuk melawan Kiajar Gurawa. Kiajar mundur beberapa langkah untuk mempersiapkan diri. Ternyata Kipatitis sudah mulai digelisahkan oleh waktu setelah beberapa lama mereka bertempur, namun Kipatitis masih belum mampu menguasai lawannya. Kiajar Gurawa. Tetapi ketika orang itu memasuki arna pertempuran Kipatitis masih berpesan, jaga saja agar orang itu tidak selalu mengambil jarak. Jangan terlalu dalam. Mencampuri pertempuran ini. Orang itu memiliki kemampuan yang tinggi. Kiajar Gurawa masih sempat menyambung, jangan terlalu dekat. Nanti justru serangan pemimpinmu itu mengenaimu. Persetan kau, geram Kipatitis sambil meloncat menyerang dengan garangnya. Tetapi Kiajar masih sempat mengelakannya. Bahkan dengan cepat ia membalas serangan itu dengan serangan yang tidak kalah cepatnya. Namun Kiajar Gurawa harus berhati-hati. Orang yang kelihatannya berada di luar arna itu, setiap saat dapat menikamnya dari belakang. Namun Kiajar Gurawa sendiri ternyata masih belum mempergunakan senjatanya, karena Kipatitis juga masih belum bersenjata. Meskipun demikian, tetapi pertempuran itu benar-benar merupakan pertempuran yang sangat seru. Apalagi karena ada seorang yang membantu Kipatitis, yang setiap kali dengan tiba-tiba saja telah menyerang Kiajar Gurawa. Namun dalam pada itu, lawan gelagah putih ternyata masih berkata lantang, jangan ganggu aku. Aku ingin membunuh anak ini dengan tanganku. Orang yang sudah hampir meloncat ke arna itu menjadi kecewa. Namun ia tidak berani melanggar perintah itu. Sehingga dengan demikian, maka orang itu hanya termangu-mangu saja sambil setiap kali menggeretakan giginya. Sabung Sari lah yang kemudian benar-benar telah bertempur melawan dua orang. Lawannya, yang lebih muda dari Kipatitis itu sudah meyakini sejak semula, bahwa jika ia seorang diri, maka ia tidak akan dapat mengalahkan Sabung Sari. Karena itulah, maka Sabung Sari harus bertempur dengan sangat berhati-hati. Dua orang lawannya tidak mempunyai tataran kemampuan yang sama. Namun demikian ternyata keduanya dapat bekerja sama dan saling mengisi. Kedua orang murid Kiajar Gurawa yang bertempur berpasangan juga harus segera menghadapi bukan saja dua orang, tetapi empat orang. Tetapi keduanya benar-benar mampu bertempur berpasangan dengan baik. Selain ilmu mereka sesuai karena mereka saudara seperguruan, keduanya agaknya memang telah membiasakan diri bertempur berpasangan jika mereka merasa perlu. Karena itu, meskipun mereka berdua, seakan-akan mereka telah digerakkan oleh satu otak. Karena itu, maka keempat orang yang kemudian menempatkan diri sebagai lawan mereka berdua, tidak pula segera dapat menguasai keduanya. Yang masih bertempur seorang melawan seorang adalah Gelagah Putih. Lawannya, yang meskipun masih lebih muda dari Kipatitis, namun ia merasa memiliki ilmu yang sangat tinggi. Hanya karena umurnya yang lebih banyak sajalah maka Kipatitis diakuinya sebagai pimpinannya, apalagi atas perintah langsung Kiai Manuhara. Namun sebenarnya lah, orang itu ingin menunjukkan kelebihannya, sehingga ia tidak memerlukan bantuan orang lain. Namun adalah kebetulan bahwa lawannya adalah Gelagah Putih. Meskipun Gelagah Putih masih jauh lebih muda, namun ternyata bahwa Gelagah Putih tidak dapat dengan mudah ditundukannya sebagaimana dikehendakinya. Bahkan ketika orang itu sudah mulai merambah ke ilmu puncaknya, Gelagah Putih masih dapat mengimbanginya. Tetapi adalah justru merupakan satu kesempatan bagi lawan Gelagah Putih itu untuk menunjukkan. Bukan saja kepada orang-orang Mataram, tetapi juga kepada Kipatitis, bahwa ia memiliki ilmu yang sangat tinggi. Dengan demikian maka pertempuran di antara keduanya pun menjadi semakin sengit. Lawan Gelagah Putih itu semakin lama seakan-akan justru menjadi semakin kuat. Penaganya serasa menjadi semakin besar, sementara itu tubuhnya menjadi semakin keras. Gelagah Putih yang bertempur tanpa senjata merasakan betapa sentuhan tangannya seakan-akan tidak terpengaruh sama sekali atas lawannya ketika tubuhnya seakan-akan mengeras sekeras batu padas. Ketika tangan Gelagah Putih yang terayun menyamping mengenai pundaknya, maka justru Gelagah Putih lah yang merasa tangannya menjadi sakit. Tetapi Gelagah Putih pun segera tanggap. Orang itu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Tubuhnya mampu mengeras dilapisi oleh kekuatan ilmunya, sehingga kulitnya menjadi sekeras lapisan besi. Gelagah Putih pun mengenali ilmu itu yang mirip dengan ilmu kebal. Namun Gelagah Putih pun tidak segera menjadi gelisah. Ia masih mempunyai beberapa pilihan ilmu untuk menembus kekerasan ilmu lawannya itu. Beberapa saat kemudian, lawan Gelagah Putih itu pun meningkatkan serangan-serangannya, ketika Gelagah Putih sekejap kurang berhati-hati, maka telapak tangan orang itu telah sempat menyentuh lengan Gelagah Putih. Gelagah Putih cepat meloncat mengambil jarak. Tulangnya seakan-akan menjadi retak. Perasaan sakit yang tajam telah menggigit lengannya yang tersentuh tangan lawannya itu. Luar biasa, berkata Gelagah Putih di dalam hatinya. Tetapi ia tidak banyak mendapat kesempatan. Lawannya dengan cepat pula bergeser maju. Memburunya. Dengan dada tengadah ia sempat berkata. Sayang, tidak ada kesempatan bagimu untuk mohon ampun. Apapun yang kau lakukan, kau akan mati. Tulang-tulangmu akan aku remukan dengan aji tapak wajah. Gelagah Putih tidak menjawab, tetapi ia sempat menghindar, ketika tangan lawannya itu terjulur lurus ke arah dahinya. Sayang, geram lawannya, jika tanganku sempat menyentuh dahimu, maka tulang kepalamu akan lebur menjadi kepingan-kepingan kecil. Gelagah Putih menarik nafas-nafas dalam-dalam. Namun ia benar-benar harus berhati-hati menghadapi kemampuan lawannya yang tinggi itu. Dalam pada itu, kedua orang murid Kiajar Gurawa ternyata telah mengalami kesulitan. Murid-murid daripada pokan jati kenceng yang dipimpin oleh Kiai Manuhara itu pun memiliki ilmu yang tinggi. Karena itu melawan empat orang, maka kedua orang murid Kiajar itu mengalami kesulitan. Meskipun keduanya kadang-kadang mampu juga memecahkan pertahanan keempat orang lawannya, namun sejenak kemudian, maka keduanya telah terkurung kembali. Empat orang yang mengepungnya itu pun ternyata mampu juga bertempur dalam pasangan yang sangat mapan. Mereka saling mengisi sehingga keempatnya setiap saat seakan-akan telah berusaha memecahkan pertahanan kedua orang itu. Berganti-ganti, susul menyusul seperti getar gelombang di pantai membentur karang yang betapapun kokohnya. Namun akhirnya kikis juga. Demikian pula pertahanan kedua orang murid Kiajar Gurawa itu. Sedikit demi sedikit mulai menjadi retak. Kesigapan mereka tidak mampu bertahan terlalu lama membendung serangan-serangan yang datang membadai itu. Apalagi ketika keempat orang itu kemudian telah menggenggam senjata di tangan mereka. Maka senjata kedua orang murid Kiajar Gurawa itu pun telah membenturnya tanpa henti-hentinya, sehingga telapak tangan keduanya menjadi sangat pedih. Ketika keduanya kemudian telah meningkatkan kemampuan mereka serta kekuatan tenaga cadangan di dalam dirinya sampai tuntas, maka keduanya harus tetap mengakui bahwa mereka mengalami kesulitan melawan empat orang yang juga sudah menyadap ilmu dasar sampai tuntas dari perguruan yang dipimpin oleh Kiai Manuhara itu. Tetapi keduanya tidak segera menjadi putus asa dan kehilangan akal. Mereka masih mempergunakan olak mereka untuk mengimbangi lawan-lawan mereka. Kiajar Gurawa yang bertempur melawan Kipatitis melihat keadaan kedua orang muridnya. Keduanya telah bertempur dengan cepat dan garang. Sejata mereka berputaran di sekitar tubuh mereka, sehingga seakan-akan keduanya diliputi oleh kabut yang keputih-putihan. Namun keempat orang lawannya benar-benar lawan yang sangat sulit untuk diatasinya. Tetapi landasan dasar dari ilmu memperingan tubuh telah diletakkan oleh Kiajar Gurawa meskipun belum sampai ke intinya. Dengan demikian, maka kedua orang muridnya itu telah memanfaatkan sejauh jangkauan mereka. Dengan demikian, maka tata gerak mereka pun menjadi seakan-akan semakin cepat. Keduanya kadang-kadang dengan tiba-tiba saja telah berada di tempat yang lain dari tempat mereka berdiri semula. Kemampuan mereka yang baru alasnya itu ternyata masih mampu memperpanjang pertahanan mereka untuk melindungi diri mereka berdua. Sementara itu, Kiajar Gurawa pun telah berusaha untuk mengatasi ilmu lawannya. Namun Kipatitis bukanlah orang kebanyakan. Jika Kiaimanuhara memilihnya untuk memimpin tugas itu, adalah karena Kipatitis memang seorang yang pilih tanding. Yang memiliki ilmu lebih baik dari kebanyakan orang. Apalagi Kipatitis itu tidak bertempur sendiri. Seorang murid Kiaimanuhara telah membantunya dan bahkan, setiap kali senjatanya dengan cepat pula terjulur kelubuhnya. Namun ketika Kiajar Gurawa melihat kedua orang muridnya mengalami kesulitan, maka ia pun telah mengerahkan ilmunya pula. Dengan kemampuannya meringankan tubuhnya, sehingga seakan-akan tidak mempunyai bobot, Kiajar Gurawa telah mempercepat serangan-serangannya. Ia berharap agar ia masih mempunyai kesempatan uniuk membantu kedua orang muridnya yang semakin terhimpit oleh kekuatan dan kemampuan keempat orang lawannya. Tetapi Kipatitis pun berusaha untuk mengatasi kesempatan gerak Kiajar Gurawa. Sementara itu, lawan Kiajar yang lain pun telah mengerahkan kemampuannya dalam ilmu pedang. Ia mencari kesempatan di sela-sela perlawanan Kipatitis. Namun gerak Kiajar itu semakin lama menjadi semakin cepat. Bahkan kemudian, loncatan yang panjang membuat kedua lawannya menjadi semakin sibuk. Namun Kipatitis tidak membiarkan lawannya bergerak dengan leluasa. Ketika Kipatitis merasa bahwa lawannya menjadi semakin cepat bergerak, maka ia pun telah berpesan kepada kawannya, Murid Kiai Manuhara, jangan berada di garis seranganku. Orang yang membantunya bertempur melawan Kiajar itu mengerti maksudnya. Karena itu, maka ia pun telah menempatkan diri di sebelah Kipatitis untuk menghindari agar dirinya tidak berada di garis serangannya. Sebenarnya lah, sejenak kemudian, maka serangan-serangan orang itu pun menjadi semakin sengit. Bahkan kemudian serangan-serangan yang terlontar dari tangannya, bagaikan hembusan angin yang meluncur menerpa sasarannya. Ketika Kiajar belum menyadari apa yang terjadi, maka ia telah terlambat menghindari serangan itu. Angin yang kencang telah menyapu wajahnya sehingga Kiajar gurawa itu merasa seakan-akan kekuatan yang sangat besar telah menamparnya sehingga Kiajar terdorong beberapa langkah surut. Keseimbangan tubuhnya pun terguncang dengan kerasnya, Kiajar itu justru telah menjatuhkan dirinya dan berguling beberapa kali sebelum ia meloncat bangkit. Ternyata kawan Kipatitis itu juga mampu bergerak cepat. Di saat Kiajar berguling, maka orang itu telah meloncat menyerang dengan ayunan senjatanya. Hampir saja mengenai pundak Kiajar. Namun Kiajar masih sempat menggeliat, sehingga serangan itu tidak mengenainya. Meskipun demikian, serangan Kipatitis bukan saja mendorongnya jatuh, namun rasa-rasanya angin yang kencang itu telah menyumbat pernafasannya untuk beberapa saat. Kiajar dengan cepat bangkit. Ia sadar bahwa lawannya benar-benar berbahaya. Sementara yang seorang mampu menyesuaikan dirinya, sehingga keduanya menjadi sangat berbahaya baginya. Yang menjadi semakin sulit adalah kedua orang murid Kiajar Gurawa. Namun menurut perhitungan Kiajar, sekilas, keduanya masih akan mampu bertahan untuk beberapa saat. Sabung Sari lah yang kemudian dengan cepat berhasil mendesak kedua orang lawannya. Ketangkasan dan keterampilan Sabung Sari bermain pedang, telah membuat kedua lawannya terdesak. Meskipun kedua lawannya itu juga telah mempergunakan pedang mereka, namun kemampuan ilmu pedang Sabung Sari ternyata sangat tinggi. Bahkan kekuatannya pun rasa-rasanya semakin lama semakin bertambah. Apalagi lawannya ternyata tidak memiliki ilmu setinggi lawan gelagah putih. Ketika kedua lawan Sabung Sari itu merasa semakin terdesak, maka seorang di antara murid Kiai Manuhara yang masih belum memasuki pertempuran itu pun memperhatikannya. Lawan gelagah putih itu agaknya benar-benar tidak ingin dibantu, sehingga karena itu, maka seorang yang masih bebas itu telah meloncat dan bergabung melawan Sabung Sari. Sabung Sari memang menjadi berdebar-debar, ketiga orang lawan itu segera berusaha menyesuaikan diri mereka yang satu dengan yang lain, sehingga justru Sabung Sari lah yang kemudian harus mengerahkan tenaganya. Sebenarnya lah Sabung Sari mulai mengalami tekanan yang berat. Ketiga orang lawannya menyerang dari arah yang berbeda-beda. Dua orang di antara mereka yang merupakan saudara seperguruan, benar-benar mampu saling mengisi sehingga kadang-kadang membuat Sabung Sari harus berloncatan menjauh. Tetapi Sabung Sari tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mempertahankan dirinya. Ia tidak mau terlambat menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu, ketika lengannya mulai tergores luka, jantungnya berdegup semakin keras. Sabung Sari pun siap meningkatkan ilmunya sampai ke puncak. Sementara itu, gelagah putih pun harus memeras keringat untuk mengimbangi serangan-serangan lawannya. Ketika jari-jari lawannya menyentuh pundaknya, meskipun ia sudah sempat mengelak, namun terasa tulang-tulangnya menjadi retak. Namun gelagah putih pun segera menyadari, bahwa untuk melawan ilmu lawannya, ia tidak harus membentur kekerasan dengan kekerasan. Karena itulah, maka gelagah putih telah merubah serangan-serangannya. Ia tidak membentur kekuatan lawannya yang semakin keras bagaikan dilapisi baja. Namun gelagah putih telah mempergunakan ilmunya dengan lunak. Ketika ia mendapat kesempatan, maka gelagah putih telah menyentuh lawannya dengan dorongan telapak tangannya. Yang terjadi memang bukan suatu benturan kekuatan. Tetapi gelagah putih seakan-akan hanya meletakkan telapak tangannya di dada lawannya. Namun kemudian dihentakannya tangannya itu dengan kekuatan yang sangat besar mendorong lawannya yang tubuhnya bagaikan telah mengeras. Tetapi kekuatan gelagah putih memang sangat besar. Karena itu, maka orang itu telah terdorong beberapa langkah surut. Bahkan kemudian orang itu telah jatuh berguling. Yang terasa, bukan saja dorongan kekuatan yang sangat besar, tetapi getaran yang tajam menyusup dan bagaikan meremas isi dadanya. Dengan demikian maka pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin sengit. Keduanya menghentakkan kekuatan dan ilmu mereka masing-masing. Tetapi ketika tangan orang itu menyentuh lambung gelagah putih, maka rasa-rasanya lambungnya telah tertimpa sebongkah batu hitam yang besar. Gelagah putih mengaduh di luar sadarnya. Seisi perutnya bagaikan akan tertumpah. Kepalanya menjadi pening dan nafasnya menjadi sesak. Pandangan matanya berkunang-kunang bahkan hampir menjadi gelap. Yang dapat dilakukan pertama-tama adalah meloncat mengambil jarak, telapak tangannya kedua-duanya meraba lambungnya yang tersentuh tangan lawannya itu. Perasaan mual yang sangat bagaikan tidak tertahankan lagi. Ketika pandangan matu gelagah putih masih kabur, maka orang itu telah meloncat menyerangnya. Orang itu tidak mau memberi kesempatan kepada gelagah putih memperbaiki keadaannya. Ia justru harus memanfaatkan keadaan lawannya itu sebaik-baiknya. Serangan yang datang pun telah membuat jantung gelagah putih berdebaran, malam yang gelap membuat pandangan matanya menjadi semakin kabur. Namun gelagah putih sempat melihat serangan itu. Karena itu, maka sekali lagi gelagah putih meloncat mengambil jarak. Tetapi sekali lagi orang itu memburunya. Bahkan tangannya telah terayun mendatar ke arah keningnya. Demikian dierasnya, sehingga jika mengenainya, tulang kepalanya benar-benar akan diremukannya. Gelagah putih tidak mempunyai kesempatan lagi untuk meloncat menjauh. Karena itu, yang dapat dilakukannya kemudian justru menjatuhkan diri dengan cepat sebelum ayunan tangan itu mengenai keningnya. Ternyata gelagah putih mampu menyelamatkan dirinya. Tangan itu tidak mengenainya. Namun gelagah putih harus mendapat kesempatan lebih baik untuk dapat membalas menyerang lawannya. Karena itu, maka meskipun gelagah putih telah luput dari serangan tangan lawannya, tetapi gelagah putih masih melenting sekali lagi mengambil jarak sejauh-jauhnya, sehingga hampir saja gelagah putih membentur sekleng. Namun dengan demikian gelagah putih pun telah tersudut. Ia tidak mempunyai banyak kesempatan untuk menghindar dari lawannya. Karena itulah, maka dengan yang gemeretak lawannya itu berkata, kau tidak akan dapat lari lagi anak muda. Terimalah nasibmu yang sangat buruk. Kau yang tentu sangat bangga dengan gelar pembunuh lembu jantan, akhirnya harus menebus dengan kematian. Besok Mataram akan menjadi gempar. Pembunuh lembu jantan, kebanggaan Mataram akan diketemukan mati di halaman rumah kilurah beranjangan. Kau akan menjadi lambang kebanggaan anak-anak muda Mataram yang umumnya tidak akan lebih dari satu hari satu malam. Anak-anak muda Mataram pun akan segera dihancurkan sebagaimana aku meremukan kepalamu. Wajah gelagah putih menjadi tegang. Tetapi ia tidak mau mati dengan tulang kepala yang remuk lumat di halaman rumah kilurah beranjangan, kakek seorang gadis yang sangat membanggakan kemampuannya. Karena itu ketika lawannya itu melangkah selangkah mendekat, maka gelagah putih telah memusatkan nalar budinya. Dengan nada rendah ia masih bertanya urungkan niatmu, agar kau tidak lulu menjadi abu. Kau terlalu sombong anak muda. Terimalah kemalianmu yang sangat pahit ini, orang itu justru mengeram. Namun ketika orang itu maju selangkah lagi, bahkan sambil mengangkat tangannya, maka gelagah putih telah menghentakan ilmunya yang sangat tinggi. Gelagah putih telah melontarkan kekuatan ilmu puncaknya dengan mengangkat telapak tangannya dan menghadapkannya ke arah lawannya. Seleral sinar seakan-akan telah meluncur dari telapak tangannya itu. Bahkan karena gelagah putih mengetahui bahwa lawannya diselubungi dengan ajitapak wajah, maka kemampuan ilmunya telah dihentakannya. Dengan landasan inti kekuatan bumi yang disadapnya dari kijaya raga, didorong oleh tenaga dari kekuatan ilmu yang diwarisinya dari kisah dewa lewat agung sedayu serta berpijak pada kekuatan dari ilmunya yang lain, maka getaran yang sangat dahsyat telah menerpa tubuh lawannya yang terkejut melihat serangan itu. Tetapi lawannya tidak sempat berbuat sesuatu. Ketika ia berusaha untuk menghindar, maka kecepatan sambaran sinar itu telah membentur dadanya yang justru terbuka karena tangannya yang terangkat tinggi-tinggi. Serta kekuatan dorong tubuhnya sendiri saat ia berusaha menghantam kepala gelagah putih. Akibat benturan orang itu dengan kekuatan ilmu gelagah putih sangat mengejutkan orang-orang yang telah menyerang rumah kilurah beranjangan itu. Satu kekuatan ilmu yang tinggi, membentur tubuh seseorang pada jarak yang begitu dekat. Meskipun lawan gelagah putih itu melapisi tubuhnya dengan kekuatan ilmu tapak wajah, namun ternyata bahwa serangan gelagah putih berakibat sangat parah bagi lawannya itu. Tubuhnya terpental beberapa langkah surut. Dengan kerasnya tubuh itu terbanting di tanah namun karena lapisan ilmu tapak wajah itulah, maka tubuh itu tidak hancur menjadi debu. Meskipun demikian, sebenarnya lah bagian dalam tubuh orang itu seakan-akan telah dilumatkan oleh kekuatan ilmu gelagah putih yang jarang ada duanya itu. Karena itu, maka orang itu tidak sempat mengeluh. Ketika tubuhnya terbanting jatuh di tanah, maka ia sama sekali tidak sempat menggeliat. Kematian orang itu benar-benar telah mengguncang ketahanan jiwani kipatitis dan orang-orangnya. Mereka tahu bahwa orang yang bertubuh itu memiliki selapis perisai ilmu yang sulit untuk ditembus. Namun ternyata bahwa anak muda, pembunuh lembu jantan itu dapat membunuhnya sebagaimana ia membunuh seekor lembu jantan yang liar. Meskipun kipatitis masih bertempur melawan Kiajar Gurawa, namun hatinya menjadi gelisah. Apalagi karena kipatitis sendiri masih belum mampu menguasai. Lawannya meskipun ia dibantu oleh seorang murid perguruan Kiai Manuhara. Gelagah putih pun kemudian berdiri tegak di sisi tubuh yang terbaring membeku itu. Sejenak ia memandanginya dengan wajah yang tegang. Ternyata bahwa ilmu orang itu pun sangat tinggi. Tubuhnya masih nampak utuh tanpa segores luka pun. Namun kekuatan gelagah putih telah mengwancurkannya. Ketika gelagah putih kemudian memandangi pertempuran itu dalam keseluruhan, maka kipatitis menjadi sangat gelisah. Sambil bertempur kipatitis setiap kali berusaha untuk melihat, apa yang akan dilakukan oleh anak muda yang telah berhasil membunuh kawannya yang berilmu sangat tinggi itu. Sehingga dengan demikian, maka ia pun akan dapat membunuh setiap orang yang sedang bertempur itu, termasuk dirinya sendiri. Kipatitis itu merasa bahwa perisainya justru tidak lebih kokoh dari perisai ilmu orang yang terbunuh itu. Sementara itu, murid-murid jati kenceng yang lain pun masih belum mampu menguasai lawan-lawannya. Empat orang di antara mereka memang berhasil mengurung dua orang lawannya. Tetapi keduanya masih mampu untuk berlahan beberapa lama, sementara anak muda yang mampu membunuh lembu jantan itu telah membunuh seorang yang berilmu sangat tinggi. Dengan cepat kipatitis segera dapat membual perhitungan, bahwa dengan terbunuhnya seorang kawannya yang berilmu sangat tinggi itu, maka keseimbangan pertempuran akan segera berubah. Anak muda itu akan dapat mendekati pertempuran itu. Lingkaran demi lingkaran Ia akan dapat membunuh seorang demi seorang dari murid-murid Kiai Manuhara dan kemudian akan sampai pada giliran Kipatitis dan kawannya yang tinggal seorang itu. Ketika gelagah putih kemudian melangkah mendekati dua orang murid Kiajar Gurawa, maka Sabung Sari sudah tidak lagi dapat menahan diri. Ketika segores luka lagi mengoyak pundaknya, maka tiba-tiba Sabung Sari telah mengambil jarak. Ternyata nasib yang paling buruk dari ketiga orang lawannya justru bukan kawan Kipatitis. Tetapi seorang murid Kiai Manuhara lah yang memburunya, di paling depan. Karena itu, ketika Sabung Sari telah benar-benar menjadi marah oleh gorsan-gorsan luka di tubuhnya oleh kemampuan ilmu pedang lawan-lawannya yang tinggi, maka ia berusaha untuk mengurangi tekanan itu sehingga tidak membahayakan jiwanya sendiri. Demikian lawannya itu memburunya sambil menggeretakan giginya serta mengayunkan senjatanya, maka Sabung Sari yang berdiri tegak itu telah melepaskan serangan dengan sorot matanya. Satu tusukan ilmu yang sangat dasyat ternyata telah mengenai dada orang itu. Seperti membentur dinding yang tidak kasat mata maka orang itu terpental dan terbanting jatuh. Seperti lawan gelagah putih, maka orang itu pun sama sekali tidak mendapatkan kesempatan untuk berteriak. Sekali lagi kawan-kawannya termasuk kipatitis menjadi sangat terkejut. Dua orang telah menjadi korban. Maka tentu akan segera jatuh korban-korban lain, sehingga beberapa orang yang terakhir akan segera dapat mereka tangkap. Karena itu, maka kipatitis tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali menyelamatkan diri. Seandainya selagi mereka melarikan diri, anak-anak muda itu menyerang punggung mereka, maka mereka akan terkapar mati. Yang telah mati tidak akan dapat memberi keterangan apapun juga. Tentu hal itu akan lebih baik daripada salah seorang di antara mereka sempat tertangkap. Karena itu, maka kipatitis tidak lagi memperhitungkan kemungkinan tugasnya dapat diselesaikan dengan berhasil. Dengan demikian, maka sejenak kemudian, maka kipatitis yang memimpin serangan atas rumah kilurah beranjangan itu pun segera memberikan isyarat kepada orang-orangnya untuk meninggalkan arna pertempuran itu. Isyarat itu dengan cepat telah merubah suasana pertempuran di halaman kilurah beranjangan itu. Kipatitis dan orang-orangnya dengan cepat berusaha melepaskan diri dari pertempuran itu dan berloncatan menjauhi lawan-lawan mereka. Ki ajar gurawa yang mampu bergerak cepat, telah berusaha untuk menahan kipatitis. Dengan tangkasnya, ki ajar telah meloncat dan melingkar di udara. Ketika kedua kakinya menjejak tanah, maka ia telah berdiri di hadapan kipatitis yang telah berusaha meninggalkan arna. Namun kipatitis pun dengan tangkas telah menyerang ki ajar gurawa dengan ilmunya. Sambaran angin kencang telah bertiup ke arah wajah ki ajar. Ki ajar memang harus mengelak. Ia tidak mau terlempar dan terbanting jatuh lagi. Apalagi dengan pernafasan yang bagaikan tersumbat. Namun kesempatan itu telah dipergunakan oleh kipatitis untuk meloncat ke kegelapan. Tetapi sementara itu, murid-murid ki aimanuhara tidak mampu berbuat seperti kipatitis. Ketika mereka mencoba untuk melarikan diri, gelagah putih dan sabung sari telah siap menahan mereka. Demikian pula kedua murid ki ajar yang terdesak itu, tidak begitu saja membiarkan lawan-lawannya meninggalkan mereka begitu saja. Karena itu, maka mereka pun telah siap memburunya. Namun selagi mereka mulai meloncat mengejar lawan-lawan mereka, tiba-tiba saja telah terdengar suara tertawa yang mengguncangkan halaman rumah kilurah beranjangan itu. Suara tertawa yang bukan saja menggetarkan selaput telinga orang-orang yang berada di halaman rumah kilurah beranjangan, tetapi seakan-akan terasa tusukan-tusukan tajam di setiap dada. Ki ajar gurawa dan kedua muridnya, sabung sari dan gelagah putih terpaksa berhenti sejenak. Mereka harus bertahan dari serangan itu. Hampir berbareng gelagah putih dan sabung sari berdesis, aji gelap ngampar. Tetapi dengan demikian, maka orang-orang yang melarikan diri itu seakan-akan telah menghilang di dalam kegelapan. Mereka, apalagi murid-murid Kiai Manuhara, telah memiliki kemampuan untuk meredam ilmu yang telah dilontarkan oleh guru mereka sendiri, sebagaimana murid-muridnya yang lain, yang telah mencapai tataran yang cukup tinggi. Sementara itu, Ki ajar gurawa dan keempat orang yang lain, yang ada di halaman rumah Ki lurah itu telah berkumpul di depan pendapa. Mereka menyadari, bahwa ada orang lain dengan ilmu yang lebih tinggi mengamati apa yang telah terjadi di halaman rumah itu, sehingga pada saatnya ia berusaha untuk menyelamatkan orang-orangnya, meskipun dua orang telah terlanjur menjadi korban. Karena itu, maka kelima orang itu pun telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Mungkin tidak hanya seorang atau dua orang dari mereka yang berilmu tinggi itu. Suara tertawa itu masih saja terdengar. Orang-orang yang ada di halaman itu masih harus meningkatkan daya lahan mereka untuk menjaga agar isi dada mereka tidak dirontokkan oleh aji gelap ngampar yang kuat itu. Ki ajar gurawa, yang tertua di antara kelima orang yang ada di halaman itu telah benar-benar memusatkan nalar budinya untuk mencari arah suara tertawa yang telah menghentak-hentak isi dada mereka itu. Sementara itu sabung sari yang teker luka, ternyata tidak mudah baginya untuk mencapai puncak kemampuannya memusatkan nalar budinya, karena luka yang terasa pedih. Sedangkan gelagah putih yang letih dan sakit di beberapa bagian tulang-tulangnya, masih mampu. Berusaha mengetahui sumber bunyi aji gelap ngampar itu. Bagus, berkala ki ajar gurawa kemudian, sebaiknya kau tidak bersembunyi di belakang rimbunnya batang suh itu. Marilah, kita mempunyai banyak kesempatan untuk bermain-main di halaman. Ternyata kau memiliki ketajaman panggraita sehingga kau tahu, di mana aku bersembunyi, terdengar suara jawaban di sela-sela suara tertawanya yang semakin meredah, sehingga akhirnya berhenti sama sekali. Demikianlah sesosok bayangan telah melayang dan hingga pada dinding halaman rumah kilurah beranjangan. Namun dalam bayangan gelapnya rimbun dedaunan yang tumbuh di sebelah tempatnya berdiri. Aku tidak menyangka bahwa di sini bersembunyi orang-orang berilmu tinggi yang mampu mengimbangi kemampuan orang-orangku, berkata orang itu. Kelima orang yang ada di halaman itu menjadi tegang. Namun ketika suara tertawa itu berhenti, maka getaran kemampuan ilmu yang terlontar lewat suara tertawa itu pun meredah pula dan bahkan kemudian tidak terasa lagi. Siapa kau kisanek bertanya ki ajar gurawa? Kau tidak perlu bertanya tentang aku. Tetapi kedatanganku sudah kau ketahui. Orang-orangku yang untuk sementara menyingkir itu akan segera kembali dengan jumlah yang lebih banyak, ditambah dengan aku dan seorang saudara seperguruanku. Nah, terimalah. Nasibmu. Kalian akan menjadi lumat di sini, jawab suara itu. Ki ajar gurawa termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkala, marilah. Aku dan kawan-kawanku ingin mengucapkan selamat datang. Suasana menjadi semakin tegang. Sabung sari memang sudah terluka. Tetapi justru karena itu, agaknya ia tidak ingin membiarkan dirinya lebih jauh terbenam dalam kesulitan itu. Karena itu, maka ia sudah siap menghancurkan lawannya dengan ilmu puncaknya. Demikian pula dengan gelagah putih. Jika lawannya menjadi terlalu banyak, maka ia tidak akan mengekang diri lagi. Siapapun akan dihadapinya dengan kemampuannya yang jarang ada duanya. Demikian pula Ki ajar gurawa dan kedua muridnya. Mereka akan langsung menyambut lawan-lawan mereka dengan kemampuan tertinggi mereka. Orang yang berdiri di atas dinding, yang tidak lain adalah Kiai Manuhara sendiri, telah siap menjatuhkan perintah. Ternyata ia pun telah membawa beberapa orang murid yang lain, yang akan dapat membantu murid-muridnya yang terdahulu datang di bawah pimpinan Kipatitis. Namun dalam pada itu, tiba-tiba telah terdengar derap kaki kuda. Tidak hanya seekor kuda, tetapi beberapa ekor kuda. Tanpa diketahui oleh orang-orang yang datang menyerang rumah Kilurah Beranjangan dan bahkan tanpa diketahui oleh kelima orang yang bertahan itu, penunggu rumah Kilurah Beranjangan telah meninggalkan halaman rumah itu dengan damdiam lewat pintu butulan di dinding halaman belakang. Dengan berlari-lari orang itu telah pergi ke tempat yang dikenalnya sebagai Barak Prajurit. Ia tidak tahu, kepada siapa seharusnya memberikan laporan tentang orang-orang yang menyerang rumah yang ditungguinya. Prajurit yang ada di Barak itu pun dengan cepat tanggap. Setelah memerintahkan dua orang untuk memberikan laporan kepada yang bertugas mengendalikan keamanan malam di seluruh kota raja, maka Barak itu langsung mengirimkan sekelompok prajurit berkuda ke rumah Kilurah Beranjangan. Kedatangan prajurit berkuda itu telah mengganggu rencana Kiai Manuhara untuk menghancurkan seisi rumah itu. Meskipun Kiai Manuhara sendiri akan dapat mengatasinya betapa tinggi ilmu pemimpin kelompok prajurit itu. Namun ia harus memperhitungkan murid-muridnya. Apalagi di tempat itu terdapat anak-anak muda yang berilmu tinggi, yang mampu mengalahkan kawan-kawan kipatitis, bahkan membunuhnya. Karena itu, ketika para prajurit berkuda itu memasuki halaman rumah Kilurah Beranjangan yang agak luas itu, maka Kiai Manuhara segera memberikan isyarat untuk meninggalkan tempat itu kepada semua orang yang telah dipersiapkan, termasuk kipatitis dan orang-orangnya yang sebenarnya harus mengurungkan niatnya untuk meninggalkan tempat itu justru karena Kiai Manuhara datang membantu. Karena itu, demikian para prajurit itu berloncatan turun dari kudanya, maka bayangan yang ada di atas dinding halaman itu pun telah lenyap. Kiai Ajar Gurawa dan keempat orang yang lain yang ada di halaman rumah itu segera mengetahui, lenyapnya bayangan itu berarti semua orang yang siap menyerang halaman rumah itu telah lenyap pula. Namun dalam pada itu, telah terjadi kesibukan yang para pemimpin prajurit berkuda itu telah memerintahkan para prajuritnya untuk melihat seluruh halaman dan kebun di belakang ruah Kilurah Beranjangan. Hati-hati! Mungkin kalian akan menghadapi serangan dari orang-orang yang bersembunyi, perintah pemimpin sekelompok prajurit berkuda itu. Sementara para prajurit memeriksa halaman dan kebun belakang, maka pemimpin sekelompok prajurit berkuda itu telah berbicara dengan Ki Gurawa. Mereka telah pergi, berkata Ki Gurawa kemudian. Mereka meninggalkan dua sosok mayat. Pemimpin prajurit itu masih mengajukan beberapa pertanyaan. Juga mengenai mereka berlima. Namun jawaban Kiai Ajar Gurawa nampaknya kurang memuaskan pemimpin prajurit itu. Setiap kali Kiai Ajar didesak untuk menyatakan siapakah ia sebenarnya dan dari mana asalnya. Mataram bukan tempat untuk ajang kerusuhan, berkata pemimpin prajurit itu. Jika kalian mempunyai persoalan, maka kalian harus menyelesaikannya lewat jalur yang ada. Bukan dengan perkelahian seperti ini. Mereka menyerang kami, jawab Ki Ajar Gurawa. Tetapi siapakah Ki Sanak ini sebenarnya, desak pemimpin prajurit itu. Gelagah Putih dan Sabung Sari juga merasa kesulitan mengalami pertanyaan yang sangat mendesak seperti itu. Sabung Sari tidak dapat mengatakan bahwa ia adalah seorang prajurit yang diizinkan oleh senapatinya untuk melibatkan diri dalam kelompok yang menyebut dirinya Gajah Liwum. Karena prajurit itu masih saja mendesaknya, maka Ki Ajar Gurawa pun berkata, kami datang untuk melihat pertandingan di alun-alun. Demikian pula cincinakan-cincinakanku ini. Kami adalah kawan-kawan dekat ke lurah beranjangan. Jika kalian tidak yakin, bawa kami ke tanah perdikan menoreh. Atau tanyakanlah kepada Ki Wirayuda yang mengenal kami. Baiklah, berkata prajurit itu, sebaiknya kalian tidak meninggalkan tempat ini sampai persoalannya selesai. Namun tiba-tiba Gelagah Putih berkata, aku mohon Ki Lurah Beranjangan dapat diminta datang besok atau lusa. Tanda pisah M. Pemimpin prajurit itu termangu-mangu sejenak. Namun Gelagah Putih pun kemudian berkala lebih lanjut atau sampaikan persoalan ini kepada Ki Wirayuda. Pemimpin prajurit itu masih saja termangu-mangu. Namun kemudian katanya, apapun yang akan kami lakukan, aku minta kalian tidak meninggalkan tempat ini. Jika kalian besok atau kapan saja aku butuhkan, tidak berada di sini, maka Ki Lurah Beranjanganlah yang akan mengalami kesulitan. Karena Ki Lurah Beranjangan yang akan mendapat limpahan tanggung jawab. Sabung Sari tidak senang mendengar ancaman alas Ki Lurah Beranjangan itu. Namun sebelum ia menjawab, maka terdengar lagi derap kaki kuda mendekati recenggol halaman ruah Ki Lurah Beranjangan. Ternyata yang kemudian muncul adalah sekelompok prajurit yang bertugas menjaga dan bertanggung jawab keamanan kota raja. Setelah dua orang prajurit datang melaporkan keributan yang terjadi di rumah Ki Lurah Beranjangan, maka sekelompok prajurit yang bertugas itu pun segera dikirim ke tempat kejadian. Namun ternyata di halaman rumah itu telah datang sekelompok prajurit berkuda mendahului para petugas. Ternyata bahwa prajurit yang datang kemudian itu telah dipimpin langsung oleh Ki Wira Yuda, justru karena kejadian yang dilaporkan berlangsung di rumah Ki Lurah Beranjangan. Sedangkan Ki Wira Yuda tahu pasti siapakah yang berada di rumah itu. Kepada pemimpin prajurit yang dalang lebih dahulu, Ki Wira Yuda berkata, persoalan ini aku ambil alih sebagai perwira yang bertanggung jawab atas pengamanan kota raja serta tugas-tugas yang berhubungan dengan itu. Pemimpin prajurit itu mengangguk hormat sambil berkata kami mendapatkan kelima orang ini serta dua sosok mayat. Hanya itu, bertanya Ki Wira Yuda. Ya, ternyata sekelompok orang yang dikatakan menyerang tempat ini sudah tidak ada, jawab pemimpin prajurit itu. Orang-orang itu pergi tepat saat pasukan berkuda itu memasuki halaman, berkata Ki Ajar Gurawa. Ki Wira Yuda mengangguk-angguk. Katanya kemudian. Baiklah. Segala sesuatunya akan kita telusuri kemudian. Pemimpin prajurit yang datang lebih dahulu itu pun segera mengumpulkan pasukannya untuk segera meninggalkan tempat itu. Ketika pemimpin prajurit itu minta diri, maka Ki Wira Yuda berkata terima kasih atas kesigapan kalian, sehingga keributan ini tidak berlarut-larut. Kami sekedar menjalankan tugas kami jawab pemimpin kelompok itu. Demikianlah sejenak kemudian, maka sekelompok prajurit berkuda itu telah meninggalkan halaman rumah Ki Lurah Beranjangan, sementara persoalan yang terjadi di halaman itu telah diambil alih oleh Ki Wira Yuda. Sepeninggal pasukan berkuda itu, maka Ki Wira Yuda telah memerintahkan para prajurit yang datang bersamanya untuk berjaga-jaga di seluruh halaman dan kebun di belakang rumah. Ternyata pesannya mirip dengan pesan pemimpin sekelompok pasukan berkuda yang datang terdahulu, hati-hatilah. Di kelakang dedaunan itu mungkin ada orang yang bersembunyi yang dapat menyerang kalian dengan diam-diam. Ki Wira Yuda sendiri kemudian bersama dengan kelima orang yang bermalam di rumah Ki Lurah Beranjangan itu segera masuk ke ruang dalam untuk berbicara lebih lanjut tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Dengan singkat ki ajar Gu Rawa telah menceri lerakan apa yang telah terjadi di halaman itu. Dua orang penyerang telah terbunuh. Namun di antara kelima orang itu, ada juga yang telah terluka, sabung sari telah tergores senjata di beberapa tempat, sementara beberapa bagian tulang gelagah putih bagaikan menjadi retak.